Suara mendesing. Setelah beberapa detik, sekelompok orang terbang melintasi langit seperti kilat dan mendarat di depan Qin Fei Yang. Pemimpinnya adalah Steward Lu. Kelilingi dia. Pramugara Lu melambaikan tangannya, dan sekelompok pria berbaju hitam segera mengepung Qin Fei Yang. Mereka datang begitu cepat. Dia tidak akan bisa melarikan diri kali ini. Itu semua salahnya karena bersikap begitu menonjol. Jika dia bisa terus menyamar, dia tidak akan ketahuan. Kerumunan berdiskusi dengan suara pelan. Pengurus Lu melirik pria dan serigala itu, dan berkata dengan ringan, Qin Fei Yang, serigala bajingan, kali ini aku tidak akan memberimu kesempatan untuk menyelinap pergi. Qin Fei Yang bertanya, kemana kita akan pergi? Pramugara Lu berkata sambil tersenyum, apakah kamu masih perlu bertanya? Tentu saja, kami akan mengunjungi keluarga Lu. Qin Fei Yang tertawa, saya ingin pergi, tapi menurut saya tidak ada yang akan mengizinkan saya. Saya ingin melihat siapa yang punya nyali. Pramugara Lu melihat sekeliling, dan semua orang menundukkan kepala, tidak berani menatapnya secara langsung. Pengurus Lu tersenyum jijik dan berkata kepada Qin Fei Yang, apakah kamu melihatnya? Tidak ada seorang pun di kota timur yang berani melawan keluarga Lu. Tepuk. Qin Fei Yang bertepuk tangan dan tertawa, luar biasa, tampaknya keluarga Lu tidak hanya mampu melakukan apapun yang mereka inginkan di Istana Suci, tetapi juga di kota timur. Pramugara Lu menyipitkan matanya dan berkata, anak muda, kamu tidak boleh bicara omong kosong. Lu Zi Wan dan Lu An berada di Istana Suci, mengendalikan Istana Sumber Daya dan menipu semua orang. Keluarga Lu bahkan meminta pavilion harta karun untuk melarangku. Apakah aku berbicara omong kosong? Qin Fei Yang terkekeh. Kerumunan orang terkejut. Keluarga Lu sebenarnya melarang Qin Fei Yang. Bukankah itu terlalu berlebihan? Namun, semua orang di kota dan bahkan seluruh negara spiritual tahu seperti apa keluarga Lu. Namun karena kekuatan keluarga Lu, tidak ada yang berani berbicara di belakang mereka. Tapi pria dan serigala ini benar-benar mengatakannya di depan umum. Dan di depan setewart Lu. Apa yang mereka andalkan hingga tidak terkendali? Wajah setewart Lu menjadi gelap saat dia berteriak, hancurkan mereka. Berhenti. Saat ini, seseorang berteriak dan seorang lelaki tua berambut putih buru-buru berlari keluar dari pavilion harta karun berharga. Itu tidak lain adalah manajer pavilion harta karun kota timur, Yin Yuanming. Qin Diei mengikuti Yin Yuanming. Melihat ini, Qin Fei Yang dan raja serigala saling memandang, dan sedikit ejekan muncul di mata mereka. Pramugara Lu sedikit terkejut. Dia berbalik untuk melihat Yin Yuanming dan mengerutkan kening. Pelayan Yin, mengapa kamu melakukan ini? Yin Yuanming mendarat di samping manusia dan serigala dan berkata, Qin Fei Yang dan yang lainnya adalah tamu terhormat pavilion harta karunku, dan tidak ada yang bisa membawa mereka pergi. Hem. Kerumunan orang terkejut. Baru saja, Qin Fei Yang secara pribadi mengakui bahwa pavilion Shen Bao melarangnya. Tapi kenapa sikap Yin Yuanming tiba-tiba berubah? Mungkinkah itu ada hubungannya dengan kotak diok itu? Jika memang benar demikian, lalu harta karun apa yang tersembunyi di dalam kotak diok? Apa yang bisa membuat pavilion Shen Bao berubah pikiran dengan mengorbankan keluarga Lu? Pramugara Lu dan sekelompok pria berbaju hitam juga tidak percaya. Qin Fei Yang tertawa. Steward Lu, Bukankah saya mengatakan bahwa seseorang tidak akan setuju? Tapi kamu tidak percaya padaku. Bagaimana dengan sekarang? Katakan padaku, Apakah kamu akan membunuhku di jalan sekarang? Pramugara Lu melirik pria dan serigala itu, lalu menatap Yin Yuanming. Steward Yin, Saya butuh penjelasan. Lelucon yang luar biasa. Apakah kita perlu menjelaskan kepada keluarga Lu saat kita melakukan sesuatu? Apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa melakukan apapun yang kamu inginkan di kota timur? Keluar dari sini. Teriak Yin Yuanming. Sikap yang sangat sulit. Kerumunan tidak percaya. Ayo pergi. Pramugara Lu melambaikan tangannya dan memimpin sekelompok pria berpakaian hitam itu pergi. Orang tua, Kembalilah dan beritahu Lu Ting Ting bahwa aku tidak tertarik padanya. Jangan datang mencariku. Wolf King berdiri di bahu Qin Fei Yang, melambaikan cakarnya dan tertawa. Retakan. Pramugara Lu mengepalkan tangannya dan kembali menatap Wolf King. Niat membunuh di matanya tidak tersamarkan. Pertunjukannya baru saja dimulai. Qin Fei Yang mengerucutkan bibirnya dan mencibir. Yin Yuanming mengalihkan pandangannya dan menatap Qin Fei Yang sambil tersenyum. Saudara Qin, silakan masuk dan bicara. Wolf King berkata, kami tidak akan masuk. Yin Yuanming sedikit terkejut. Dia tersenyum pahit dan berkata, Sebenarnya, tuan tua ini hanya bertindak atas perintah untuk melarangmu. Mohon maafkan saya. Bukan itu yang aku bicarakan. Wolf King mengulurkan cakarnya dan menunjuk kedua penjaga di pintu. Bukannya aku tidak mau masuk, tapi mereka tidak mengizinkanku masuk. Mata kedua penjaga itu bergetar. Mereka sudah menduga bahwa serigala bajingan ini dengan sengaja akan mempersulit mereka. Yin Yuanming berkata dengan marah, Beraninya kamu. Apakah itu benar? Apakah kamu pikir aku akan berbohong? Terakhir kali saya datang, mereka tidak mengizinkan saya masuk apapun yang saya katakan. Wolf King memandang kedua penjaga itu dengan bangga. Pelayan, itu benar. Tapi kami juga memikirkan treasure pavilion. Karena terlalu sembrono, kami tidak berani membiarkannya masuk. Kedua penjaga itu bergegas maju untuk menjelaskan. Wajah Yin Yuanming berkedut. Dia sudah lama mendengar tentang perbuatan serigala bajingan itu. Dia sebenarnya mendukung kedua penjaga itu dan melakukan hal yang benar. Namun situasinya berbeda sekarang. Manusia dan serigala ini adalah investor besar. Mereka tidak bisa menyinggung perasaan mereka. Ehem. Yin Yuanming terbatuk-batuk dan berteriak. Semua orang adalah tamu. Bukankah kamu merusak reputasi pavilion harta karun dengan melakukan ini? Segera minta maaf. Tuan serigala, aku benar-benar minta maaf. Kami buta. Tolong jangan berdebat dengan kami, Tuan serigala. Kedua penjaga itu membungkuh. Raja serigala melompat turun dan berteriak. Bersihkan jalan di depan. Oke. Semuanya, beri jalan. Kedua penjaga itu berbalik dan melambai ke arah kerumunan di depan mereka. Ketika mereka sampai di gerbang, Wolf King berhenti dan menatap kedua penjaga dengan sedih. Iya-iya. Kedua penjaga itu menganggup dan berdiri di kedua sisi gerbang. Mereka membungkuh dan berkata, Tuan serigala, silakan masuk. Lebih tepatnya seperti itu. Lain kali, bersihkan matamu lebih baik. Raja serigala tersenyum bangga dan melangkah ke pavilion harta karun berharga dengan dada membusung. Ekspresi wajahnya yang angkuh membuat orang-orang di sekitarnya memutar mata. Kamu benar-benar sesuatu. Yin Yuanming bergumam dan berkata sambil tersenyum, Saudara Qin, silakan masuk. Silakan. Qin Fei Yang tersenyum tipis. Qin Diei mengikutinya dan bertanya dengan suara rendah, Qin Fei Yang, apa yang ada di kotak giokmu? Pada awalnya, ketika dia menyerahkan kotak giok itu kepada Yin Yuanming dan mendengar bahwa itu dari Qin Fei Yang, Yin Yuanming tidak menginginkannya. Tetapi ketika dia membuka kotak giok itu, Yin Yuanming segera melompat. Dan sikapnya berubah 180 derajat dalam sekejap. Tanpa keraguan. Pasti ada harta karun di dalam kotak giok. Qin Fei Yang berkata, Apakah kamu tidak melihatnya? Qin Diei berbisik, Saya ingin melihatnya, Tetapi pengurus Yin tidak mengizinkan saya. Qin Fei Yang berkata, Kalau begitu jangan tanya, Cepat atau lambat kamu akan tahu. Qin Diei cemberut dan sedikit tidak puas. Setelah beberapa saat, Mereka sampai ke lantai tiga dan memasuki ruang VIP. Yin Yuanming berkata sambil tersenyum, Diei, Pergilah dan buatkan sepoci teh yang enak. Ingatlah untuk menggunakan daun teh terbaik. Saya harus memperlakukan saudara Qin dengan baik. Oke. Qin Diei menganggup dan berbalik untuk pergi. Yin Yuanming menunjuk ke kursi di sebelahnya dan berkata sambil tersenyum, Saudara Qin, Silakan duduk. Qin Fei Yang tidak berdiri pada upacara. Dia duduk dan berkata dengan ringan, Pelayan Yin, Saya tidak menyebutkan apapun di luar tadi. Saya sudah cukup memberi Anda wajah. Ya, ya, ya. Yin Yuanming menganggup dan tersenyum canggung. Saya mengagumi cara saudara Qin dalam menangani berbagai hal. Qin Fei Yang berkata, Kalau begitu, Jangan bertele-tele. Apakah keluarga lu memintamu untuk tidak menjual ramuan itu kepadaku? Yin Yuanming merenung sejenak dan menghela nafas dalam-dalam. Dia menganggup dan berkata, Ya, itu permintaan kepala keluarga lu. Tapi kami juga mengalami kesulitan. Saya mengerti. Ada dua alkemis tertinggi di kota ini. Yang satu adalah Murong Jing, Yang lainnya adalah Lu Xing Chen. Murong Jing tidak menonjolkan diri Dan tidak pernah memberikan pil kepada orang luar. Jadi kamu hanya bisa mencari Lu Xing Chen. Kata Qin Fei Yang. Yin Yuanming menatapnya dengan bingung Dan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Saudara Qin memang tak tertandingi. Saat ini, Qin Diei masuk dengan sepoci teh harum. Yin Yuanming melambaikan tangannya dan berkata, Diei, kamu boleh pergi dulu. Setelah Qin Diei pergi, Yin Yuanming mengambil teko dan menuangkan teo untuk Qin Fei Yang. Dia menghela nafas dan berkata, Meskipun nenek moyang keluarga Lu adalah penguasa kota-kota timur, Dia tidak terlalu kuat sebelumnya. Lalu kenapa sekarang menjadi seperti ini? Qin Fei Yang mengerutkan kening. Itu karena Lu Xing Chen. Saya yakin Anda tahu nilai seorang alkemis tertinggi. Semakin banyak orang mencarinya, Mereka menjadi semakin sombong. Sekarang, bahkan jika pavilion harta karun memintanya untuk memurnikan pil, Itu tergantung pada suasana hatinya. Yin Yuanming menggelengkan kepalanya dengan sedikit ketidakberdayaan di wajah lamanya. Kemudian, Yin Yuanming mendorong cangkir teh ke depan Qin Fei Yang dan berkata sambil tersenyum, Saudara Qin, silakan minum teh. Serigala bajingan, apakah kamu ingin mencobanya juga? Tidak tertarik. Wolf King tidak peduli dan tersenyum. Tetapi jika ada anggur, Aku bisa mempertimbangkannya. Eh. Yin Yuanming tertegun dan berkata dengan bercanda, Ku dengar terakhir kali kamu pergi ke keluarga Lu untuk mengintip Lu Ting Ting sedang mandi Karena kamu minum terlalu banyak. Wolf King berkata dengan marah, Jangan bicara omong kosong. Aku bukan pengintip. Aku kebetulan bertemu dengannya dan melihat sekilas lagi. Sejujurnya, Sosoknya tidak begitu bagus. Yin Yuanming menggelengkan kepalanya dan tertawa. Jika kepala keluarga Lu mendengar ini, Dia akan sangat marah hingga dia langsung melompat. Qin Fei yang mengambil cangkir teh dan menyesapnya. Itu sangat lembut. Tapi itu bukan rasa yang disukainya. Namun, Dia tetap mencicipinya perlahan dan tidak mengatakan sepatah kata pun tentang pil tersebut. Yin Yuanming juga tidak menyebutkannya. Keduanya menunggu yang lain untuk berbicara. Karena yang berbicara lebih dulu akan berada dalam situasi pasif. Perlahan-lahan, Yin Yuanming akhirnya kehilangan kesabarannya. Dia mengeluarkan kotak diok itu dan berkata sambil tersenyum, Saudara Qin, apakah kamu menyempurnakan pil kaca berwarna api merah tingkat tertinggi ini? Qin Fei yang berkata sambil tersenyum, siapa yang tahu. Yin Yuanming merasa pahit di hatinya. Meskipun anak ini masih muda, dia licik. Karena jelas Qin Fei yang ingin dia menunjukkan ketulusannya terlebih dahulu. Setelah hening beberapa saat. 322. Qin Fei yang sedang menunggu kalimat ini. Dia meletakkan cangkir tehnya dan berkata-kata demi kata, Matikan keluarga Wang dan Seng. Jangan jual satu pun pil penyembuh atau senjata biasa kepada mereka. Keluarga Wang. Keluarga Seng. Yin Yuanming tampak curiga. Qin Fei yang berkata, Wang Jian dan Seng Wu. Jadi itu mereka. Yin Yuanming tiba-tiba menyadari dan bertanya, Kamu ingin mengusir mereka untuk membalaskan dendam pembantumu? Qin Fei yang mengangkat alisnya dan menggelengkan kepalanya. Lu Hong bukan pembantuku. Dia temanku. Teman. Yin Yuanming tertegun dan tersenyum meminta maaf. Maaf. Tidak apa-apa. Qin Fei yang melambaikan tangannya. Yin Yuanming berkata, Tidak masalah untuk melarang mereka, Tapi saya ingin tahu seberapa besar manfaat yang dapat diberikan saudara Qin ke pavilion harta karun. Qin Fei yang meraih kotak biok dan mengeluarkan pil kaca api merah. Dua pola pil yang mempesona membuat mata tua Yin Yuanming bersinar. Qin Fei yang memainkan pil tersebut dan berkata sambil tersenyum, Pil ini memang dibuat oleh saya. Saya telah mengujinya dan menemukan bahwa pil ini dapat meningkatkan kultivasi seseorang sebanyak tiga alam kecil. Yin Yuanming berdiri dengan keterkejutan di matanya. Qin Fei yang tersenyum. Manager Yin, sekarang saya ingin bertanya kepada Anda, Menurut Anda berapa banyak manfaat yang dapat saya berikan ke pavilion harta karun? Jika Anda bisa membuatkan 100 pil untuk kami setiap bulan. Saya berjanji pavilion harta karun akan menutup keluarga Wang dan Zheng. Dengar, ini larangan total, termasuk seluruh negara spiritual dan semua kota. 100 pil. Manager Yin, kamu benar-benar rakus. Paling banyak 10 pil sebulan, dan pavilion harta karun akan menyediakan jamu. Kami akan membagi keuntungannya 50-50. Ini adalah aturan lama alkimia saya. Tentu saja, jika kamu bisa membantuku menutup keluarga lu, lain ceritanya. Qin Fei yang tersenyum. Matikan keluarga lu. Tatapan Yin Yuanming bergetar. Pemuda ini benar-benar tidak takut akan masalah. Qin Fei yang tersenyum tipis dan berkata, Saya ingin tahu apakah Steward Yin pernah mendengar tentang pil potensial. Apa itu pil potensial? Yin Yuanming bertanya dengan sedikit keraguan di wajahnya. Hmm. Kali ini, Qin Fei yang agak bingung. Bukankah Lizzy sudah memberitahu Wang Hong tentang bahan obat pil potensial? Mengapa Yin Yuanming tidak mengetahuinya? Tiba-tiba, dia memikirkan satu kemungkinan. Mungkinkah Wang Hong tidak mengatakannya dengan lantang? Jika itu masalahnya, bukankah dia bisa menghasilkan banyak uang? Dengan pemikiran ini, Qin Fei yang mengangkat kepalanya dan melirik ke ruang VIP. Ada meja di sebelahnya. Dia bangkit dan berjalan ke meja, menemukan selembar kertas putih, dan mulai menulis. Secepatnya, daftar item telah ditulis. Itu adalah ramuan untuk pil potensial. Namun, dia sedang dalam mood dan hanya menuliskan nama selusin tanaman obat. Selain itu, bunga sembilan matahari, kristal salju, dan ginseng api yang paling berharga tidak disertakan. Qin Fei yang mengambil daftar itu, berjalan ke sisi meja teh, menyerahkannya kepada Yin Yuanming, dan berkata sambil tersenyum, coba lihat. Yin Yuanming memandangnya dengan curiga, mengambil daftar itu, dan menundukkan kepalanya untuk melihatnya dengan cermat. Perlahan-lahan, mata Yin Yuanming semakin bingung. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat Qin Fei yang dan bertanya, pil jenis apa ini? Menarik. Qin Fei yang tidak bisa menahan tawa diam-diam. Wang Hong benar-benar tidak mengatakannya. Tapi kenapa dia tidak mengatakan hal penting seperti itu? Sepertinya dia harus meluangkan waktu untuk bertanya pada Ren Wu Shuang. Untuk sementara mengesampingkan keraguannya, Qin Fei yang mengambil kembali daftarnya dan berkata sambil tersenyum tipis, ini memang bahan obat untuk sejenis pil. Adapun jenis pilnya, kita akan membicarakannya nanti. Yin Yuanming bertanya dengan curiga, pil potensial apa itu? Qin Fei yang berkata, kita akan membicarakannya nanti. Bantu saya memblokir keluarga Wang dan keluarga Zeng terlebih dahulu. Di masa depan, saya akan membantu Tresor Pavilion menyempurnakan 10 pil kaca berwarna api merah dengan 2 pola setiap bulan. Bukankah ini terlalu sedikit? Yin Yuanming mengerutkan kening. Apakah ini terlalu sedikit? Steward Yin, kamu harusnya tahu bahwa segala sesuatu itu berharga ketika jarang terjadi. Pikirkanlah dan beri aku jawaban secepat mungkin. Tentu saja. Jika kita bisa menjalin kerjasama yang mendalam, saya jamin saya pasti akan membawa banyak kejutan ke Tresor Pavilion di masa depan. Qin Fei yang tersenyum penuh arti. Kejutan. Yin Yuanming semakin bingung. Dia menatapnya dalam-dalam dan berkata sambil tersenyum, baiklah, jangan terburu-buru pergi. Tunggu sebentar, saya akan pergi dan bertanya kepada kepala pavilion. Oke. Qin Fei yang mengangguk. Bagaimana dengan pil kaca berwarna api merah ini? Yin Yuanming melihat ke kotak biok itu lagi, matanya penuh keinginan. Qin Fei yang berkata sambil tersenyum, anggap saja ini sebagai hadiah untuk kepala pavilion. Saudara Qin benar-benar orang yang jujur. Yin Yuanming sangat gembira. Dia meraih kotak biok itu dan berteriak, Diei, masuk dan bantu aku menghibur saudara Qin. Ya. Qin Diei memasuki ruang VIP dan menjawab dengan hormat. Permisi sebentar. Yin Yuanming berkata sambil tersenyum dan pergi dengan tergesa-gesa. Qin Diei dengan curiga melihat Yin Yuanming pergi. Lalu menoleh ke Qin Fei yang. Ini pertama kalinya aku melihat Steward Yin memperlakukan seorang pemuda dengan sangat sopan. Sub jenis apa yang kamu berikan padanya? Dia sangat penasaran. Dia akhirnya menyadari bahwa dia terlalu meremehkan orang ini ketika mereka pertama kali bertemu. Sub. Qin Fei yang tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya dan tertawa. Bagi seorang pebisnis, keuntungan lebih penting dari apapun. Tanpa keuntungan, meskipun Anda benar-benar mengatur beberapa wanita untuk melakukannya, itu tidak akan berhasil, apalagi Sub. Qin Fei yang berkata, saya membutuhkan 10 portal dan 1 kristal gambar, ambilkan untuk saya. Oke. Qin Diei menganggup dan pergi dengan cepat. Qin Fei yang segera mengeluarkan kristal gambar dan menyuntikkan ki asli ke dalamnya. Sebuah bayangan dengan cepat muncul. Itu adalah Ren tanpa akhir. Dia segera berkata, saya pernah mendengar tentang Lu Hong. Apakah dia baik-baik saja? Qin Fei yang berkata, dia baik-baik saja sekarang. Saudari, saya ingin bertanya mengapa Wang Hong tidak memberitahu siapapun tentang ramuan pil potensial. Ren Wu Shuang berkata, ini perintah kakek. Dia tidak mengatakan apapun tentangmu. Qin Fei yang tiba-tiba mengerti dan berkata, bagaimana dengan Lu Xing Chen? Saat kamu berbicara dengannya terakhir kali, dia sepertinya telah melihatku. Ren Wu Shuang berkata dengan nada menghina, dengan karakternya yang arogan, bahkan jika dia melihatmu, dia tidak akan mengingatmu. Qin Fei yang terkekeh. Kak, bagaimanapun juga, dia tetaplah pelamarmu. Tidak baik bagimu mengatakan itu, bukan. Wajah Ren Wu Shuang menjadi gelap. Dia berkata dengan marah, beraninya kamu mengolok-olok adikmu. Apakah kamu gatal ingin dipukul? Qin Fei yang buru-buru melambaikan tangannya dan berkata, saya tidak berani, saya hanya mengatakan yang sebenarnya. Ren Wu Shuang memutar matanya ke arahnya dan menghela nafas. Aku akan jujur padamu, kakek sudah lama ingin aku pergi ke olah dalam. Karena Lu Xing Chen itulah aku terus menundanya. Qin Fei yang mengerutkan kening. Tampaknya Ren Wu Shuang sangat membenci Lu Xing Chen. Dada. Serangkaian langkah kaki terdengar. Kak, masih ada yang harus kuurus. Biarkan aku memeriksa waktunya nanti. Jika aku punya waktu luang, aku akan pergi menemuimu. Setelah mengatakan itu. Qin Fei yang menyingkirkan kristal gambar. Hampir pada saat berikutnya. Yin Yuan Ming masuk ke ruang VIP dan berkata sambil tersenyum, Saudara Qin, kepala pavilion guru telah setuju untuk bekerja sama dengan Anda. Kepala pavilion master juga berkata, Bukan tidak mungkin untuk melarang keluarga Lu. Kuncinya adalah seberapa besar keuntungan yang dapat diperoleh Saudara Qin ke pavilion harta karun. Yin Yuan Ming menambahkan. Qin Fei yang berkata, Kalau begitu larang keluarga Wang dan keluarga Zheng dulu. Kita akan membicarakan keluarga Lu nanti. Yin Yuan Ming segera mengeluarkan tas kiankun dan berkata sambil tersenyum, Ini adalah 20 set bahan obat untuk ramuan kaca api merah. Saudara Qin, Anda harus memperbaikinya sesegera mungkin. Qin Fei yang mengambil tas kiankun, memeriksanya dengan cermat, dan mengangguk. Datanglah ke olah suci besok pagi. Tapi aku bisa menyempurnakan ramuan dengan dua pola ramuan. Kuharap steward Yin bisa merahasiakannya untuk saat ini. Rahasiakan. Yin Yuan Ming tertegun dan mengerutkan kening. Saya bisa mengerti merahasiakannya, tapi orang-orang di kota tidak bodoh. Bahkan jika saya tidak mengatakannya, orang lain akan menebaknya. Sebelumnya dia melarang Qin Fei yang, tapi sekarang dia melarang keluarga Wang dan keluarga Zheng. Siapapun yang memiliki mata tajam dapat melihat bahwa semua ini ada hubungannya dengan Qin Fei yang. Ketika ramuan kaca api merah dengan dua pola ramuan di lelang, orang lain pasti akan menghubungkan titik-titik tersebut. Qin Fei yang berkata sambil tersenyum, tebakan hanyalah tebakan, bukan. Itu benar. Yin Yuan Ming mengangguk. Selamat reser pavilion menyangkalnya, bahkan jika orang memikirkannya, mereka tidak akan yakin. Yin Yuan Ming berkata sambil tersenyum, kalau begitu mari kita bekerja sama dengan baik. Kerja sama yang baik. Qin Fei yang tersenyum dan menyimpan tas kiankun. Dia tidak terkejut dengan jawaban ketua kepala pavilion. Keluarga Wang dan keluarga Zheng hanyalah keluarga kecil. Nilai dari ramuan kaca api merah dengan dua pola ramuan jauh melebihi nilai kedua keluarga tersebut. Tapi keluarga Lu berbeda. Sebagai keluarga super di kota, dan patriar keluarga Lu adalah penguasa kota-kota timur, pavilion harta karun harus mempertimbangkan gambaran besarnya. Lagi pula, menyinggung perasaan seseorang itu mudah, tetapi sulit memperbaiki hubungan. Namun, Qin Fei yang yakin akan menang. Tracer pavilion tidak bisa menolak karena daya tawarnya. Tapi sekarang bukan waktunya untuk menunjukkannya. Setelah beberapa saat, Qin Diei kembali ke ruang VIP dan memberikan tas kiankun kepada Qin Fei yang. Sepuluh pintu transmisi dan image crystal semuanya ada di dalamnya. Setelah Qin Fei yang membayar koin emas dan membuat kontrak dengan Yin Yuanming, dia membuka pintu transmisi dan pergi. Qin Fei yang. Yin Yuanming tidak mengatakan apapun. Dia sangat bingung. Mengapa pemuda luar biasa seperti itu tidak dikenal sebelumnya? Qin Diei berkata, Manager, jika tidak ada yang lain, saya akan keluar dulu. Tunggu. Yin Yuanming menghentikannya dan berkata sambil tersenyum, kamu telah memberikan kontribusi yang besar kali ini. Tetaplah bersamaku dan bantu aku mengurus urusan pavilion harta karun di kota timur. Apa? Tubuh Qin Diei bergetar. Bukankah kejutan ini terlalu cepat? Apakah dia sedang bermimpi? Berikan perintah segera. Mulai hari ini, tidak ada seorang pun dari keluarga Wang dan keluarga Zeng yang diizinkan memasuki pavilion harta karun. Dan, tidak ada staff atau penjaga yang diizinkan melakukan transaksi pribadi dengan keluarga Wang dan keluarga Zeng. Jika ada yang melanggar ini, mereka akan dikeluarkan dari tracer pavilion dan tidak akan pernah dipekerjakan lagi. Yin Yuanming berkata dengan dingin. Ini. Bibir merah Qin Diei terbuka sedikit dan wajahnya penuh rasa tidak percaya. Ini melarang keluarga Wang dan keluarga Zeng. Kesepakatan apa yang dicapai Qin Feiyang dan manajer Yin? Yin Yuanming mengerutkan kening dan berkata dengan tidak senang, tunggu apa lagi? Pergi sekarang. Ya. Qin Diei menjawab dengan hormat dan berbalik untuk segera pergi. Qin Feiyang, Qin Feiyang, orang seperti apa kamu? 323. Distrik Pusat Kota, Rumah Tuan Rumah. Qin Feiyang muncul di halaman entah dari mana. Raja Serigala sedang berbaring di bahunya, sepasang mata hitamnya mengamati sekeliling. Gadis kecil, keluarlah dan sambut aku. Tiba-tiba, ia mengeluarkan suara gemuruh yang keras. Hem. Ren Wu Shuang, yang sedang berkultivasi di Loteng, tiba-tiba mengerutkan kening. Siapa yang berani memanggilnya gadis kecil? Saat dia berjalan keluar dengan marah dan melihat manusia dan Serigala, amarahnya langsung tergantikan oleh kegembiraan. Ren Wu Shuang memandang Wolf King seukuran telapak tangan, dan berkata dengan heran, kamu bisa bicara. Tentu saja. Saudara telah meminum pil pemecah penghalang dan pil transformasi. Bagaimana itu? Apakah kamu merasa kakak itu menjadi lebih tampan? Wolf King terkekeh, melompat, dan mendarat di bahu Ren Wu Shuang. Bah, sungguh tidak tahu malu. Ren Wu Shuang meludah, tetapi setelah anak Serigala ini menjadi lebih kecil, dia sungguh menyenangkan. Saya tidak menyangka banyak hal akan terjadi begitu Anda memasuki kuil. Apakah Anda membutuhkan saya untuk turun tangan dan membantu Anda menjadi penengah? Ren Wu Shuang memandang Qin Fei Yang dan bertanya. Tidak perlu. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan mencibir, lagi pula, saya tidak ingin menjadi penengah. Karena mereka ingin menggunakan kekerasan, maka saya akan menemani mereka bermain. Kamu benar-benar tidak takut akan masalah sama sekali. Ren Wu Shuang memutar matanya ke arahnya, dan tertawa, tapi ada baiknya memberi mereka pelajaran. Qin Fei Yang terkekeh dan berkata, selagi kita melakukannya, kita juga bisa memberi pelajaran pada Lusing Chen. Itu benar. Si idiot itu seharusnya kencing dan melihat dirinya sendiri. Dia benar-benar berani menyentuh gadis kecilku, Ren. Gadis kecil Ren, jangan takut, kakak akan melindungimu di masa depan. Wolf King menepuk kepala Ren Wu Shuang dengan cakarnya, dan bersumpah. Pembulu darah biru Ren Wu Shuang menonjol, dia dengan marah berkata, Kapan aku menjadi milik keluargamu? Juga? Jangan pukul kepalaku, atau aku akan memenggalnya. Wolf King dengan kesal mencabut cakarnya dan bertanya, Kamu di sana, di mana elang tua dan elang darah? Mengapa saya tidak melihatnya beberapa kali terakhir? Ren Wu Shuang memutar matanya dan berkata, Ketika saya kembali, elang tua membawa Sue Yang ke pegunungan jauh di luar kota, mengatakan bahwa dia ingin melatih Sue Yang dengan benar. Apakah akan baik sekali? Saya pikir dia pasti mencari kesempatan untuk membunuh Blood Eagle. Kata Raja Serigala dengan nada menghina. Kin Fei Yang mengangguk. Itu mungkin saja terjadi. Lagi pula, elang tua tidak menyukai elang darah sejak awal. Apa yang kalian berdua bicarakan? Mereka rukun sekarang. Jangan mencoba membuat perpecahan di antara mereka. Ren Wu Shuang menatap tajam ke arah pria dan Serigala itu. Kedua bajingan ini benar-benar punya niat buruk. Kin Fei Yang tersenyum malu-malu dan berkata, Mari kita mulai bisnis. Saudari, apakah anda sudah membuka pintu potensi? Tidak. Ren tanpa akhir menggelengkan kepalanya. Kin Fei Yang mengeluarkan tiga pil potensial dan tersenyum. Di sini. Mata Ren Wu Shuang berbinar, dan dia tidak berdiri pada upacara dan menyimpannya. Kin Fei Yang berkata, Saudari, ada sesuatu yang saya ingin anda bantu. Aku tahu kamu tidak akan begitu baik. Ren Wu Shuang memutar matanya dan berkata, Bicaralah, ada apa? Mata Kin Fei Yang berkedip dan dia berkata, Bantu aku menyapu tanaman obat di berbagai kota di alam spiritual. Menyapu. Ren Wu Shuang terkejut dan bertanya, Ramuan obat apa? Kin Fei Yang berkata, Ayo pergi ke rumah dulu, Aku akan membuatkan beberapa daftar untukmu. Kalau begitu ikuti aku. Ren Wu Shuang memimpin manusia dan Serigala ke loteng dan datang ke ruang kerja. Kin Fei Yang berjalan ke meja dan dengan cepat membuat tiga daftar tanaman obat. Itu adalah pil potensial, pil potensial, dan pil naga kuning Jiuku. Setelah Ren Wu Shuang memeriksanya satu persatu, dia berkata dengan curiga, Saya tahu daftar ini, ini adalah pil potensial, tetapi mengapa saya tidak dapat memahami ramuan obat di dua daftar lainnya. Kamu akan tahu di masa depan, aku jamin kamu akan terkejut. Kin Fei Yang tersenyum misterius. Nak, kamu masih membuatku tegang di hadapanku, apakah kamu ingin dipukuli? Ren Wu Shuang berpura-pura marah. Kin Fei Yang terkekeh dan mengeluarkan tas kiankun. Ada lebih dari 20 miliar koin emas di sini, saya yakin itu cukup untuk menyapu tanaman obat di semua kota. Awalnya, semua koin emas ini dikelola oleh Luhong. Tapi sekarang, Luhong sedang fokus pada kultivasi, dan dia tidak ingin mengganggu Luhong, jadi dia mengaturnya untuk sementara. Lebih dari 20 miliar. Ren tanpa akhir terkejut. Dia tahu bahwa saudara laki-lakinya yang murahan ini kaya, tetapi dia tidak menyangka saudara laki-lakinya sekaya ini. Di seluruh negara spiritual, selain Luh Sing Chen, tidak ada anak muda lain yang bisa mengeluarkan lebih dari 20 miliar sekaligus. Hal yang paling mengejutkan adalah dia menggunakan begitu banyak koin emas untuk membeli tanaman obat, bukankah dia takut kehilangan uang? Kin Fei Yang melihat keraguan di hati Ren Wu Shuang dan tersenyum percaya diri. Saya pasti tidak akan kehilangan uang, mungkin saya bisa mendapatkan kembali modal saya hanya dengan satu pil. Omong kosong. Ren Wu Shuang memutar matanya. Dia belum pernah mendengar tentang pil obat yang nilainya bisa lebih dari 20 miliar. Entah itu omong kosong atau tidak, kamu akan tahu kapan saatnya tiba. Oh iya, kalau kamu pergi membeli jamu, lebih baik kamu ubah penampilanmu dulu. Bagaimanapun, statusmu terlalu tinggi dan akan menarik perhatian pavilion harta karun. Aku akan membiarkan serigala bermata putih pergi bersamamu. Jika ada sesuatu yang tidak kamu mengerti, kamu bisa menanyakannya, tapi kamu tidak bisa membiarkan serigala bermata putih terlihat di depan orang lain. Jika koin emasnya tidak cukup, kamu dapat membayarnya terlebih dahulu, dan aku akan membayarmu kembali dua kali lipat di masa depan. Kin Fei Yang tersenyum. Oke. Aku akan jalan-jalan saja, siapa yang menyuruhku mempunyai saudara merepotkan sepertimu. Ren tanpa akhir menghela nafas. Kalau begitu aku akan menunggu kabar baikmu. Kin Fei Yang terkekeh, membuka portal, dan langsung kembali ke ruang Alkimiano. Dua, dia memasuki kastil dan mulai menyalin formula pertempuran. Berat, kamu benar-benar tahu cara memerintah orang lain. Ren Wu Shuang mengutuk dalam hatinya, menundukkan kepalanya dan dengan curiga melihat daftar pil potensial dan pil naga kuning Jiuku, dan bertanya, Wolf Kup, tahukah kamu ramuan obat apa ini? Aku tidak tahu. Raja Serigala menggelengkan kepalanya. Kamu benar-benar tidak tahu. Ren Wu Shuang tampak tidak percaya. Wolf King berkata tanpa daya, aku benar-benar tidak tahu, Kin Xi kecil tidak memberitahuku. Ren Wu Shuang menyimpan ketiga daftar itu dan berkata, oke, cari tempat untuk bersembunyi, kami akan segera pergi. Di mana aku harus bersembunyi? Wolf King melirik ke dada Ren Wu Shuang yang menjulang tinggi, diam-diam tertawa, dan langsung membenamkan dirinya ke dalam dada Ren Wu Shuang. Baunya enak sekali. Ini sangat lembut. Ini sangat mulus. Itu terlalu erotis. Aku akan mimisan. Oke, oke, oke. Aku akan menganggap ini sebagai rumahku mulai sekarang. Lu Xing Chen, idiot, kamu sudah mengejarnya begitu lama, tapi kamu bahkan belum menyentuh tangannya. Lihat aku. Sudah berapa lama, dan aku sudah menaklukkannya dan menduduki tempat berharga ini. Harus kuakui, aku sangat tampan. Ia mabuk dan menikmatinya, bahkan menggosoknya dengan keras, merasa sangat bangga. Namun, sama seperti ia menuruti fantasi. Ren Wu Shuang tiba-tiba meraih ekornya, memelintirnya, dan berkata dengan marah, apa yang kamu lakukan. Jantung Wolf King berdetak kencang, dan dia berkata dengan polos, bukankah kamu memintaku untuk bersembunyi? Ren Wu Shuang berkata dengan marah, tapi kamu tidak bisa bersembunyi di sini. Mata Wolf King berkilat dengan tatapan licik, dan dia berkata dengan sedih, ada apa, aku bukan manusia, aku hanya serigala, aku tidak akan melakukan apapun padamu. Kamu bukan hanya serigala alfa, kamu juga mesum. Kamu ingin memanfaatkanku, kamu masih terlalu berpengalaman. Bersembunyilah di balik lengan bajuku, jika kamu berani melakukan apapun, aku akan mengebiri kamu di tempat. Ren Wu Shuang tersenyum dingin, matanya penuh penghinaan. Mendesah. Kegembiraan yang luar biasa menghasilkan kesedihan. Tidak mudah mendapatkan tempat berharga ini, dan hilang begitu saja. Wolf King dengan enggan bersembunyi di balik lengan bajunya, meratap di dalam hatinya. Bajingan kecil. Ren Wu Shuang memutar matanya, mengeluarkan pil transformasi, sedikit mengubah penampilannya, dan pergi ke pavilion harta karun di empat distrik utama. Gadis kecil Ren, kamu harus pergi ke kota lain. Aku tahu, kamu tidak perlu mengingatkanku. Bisakah kamu membiarkan aku pergi ke tempat lain, di sini terlalu pengap, dan terlalu begelombang, hatiku akan bergetar. Tidak. Mari kita diskusikan. Tidak ada diskusi. Saya sangat murni, bagaimana saya bisa memanfaatkan Anda. Anda terlalu banyak berpikir. Enyah. Pada saat yang sama, murid keluarga Wang dan keluarga Zheng yang berdagang di pavilion harta karun atau menawar harta karun di rumah lelang diusir secara paksa. Masalah pavilion harta karun yang melarang kedua keluarga juga menyebar seperti wabah di kota timur. Berita terhangat, berita terhangat. Keluarga Wang dan keluarga Zheng dilarang oleh pavilion harta karun. Apa? Sebenarnya ada hal seperti itu. Apa alasannya? Ini ada hubungannya dengan Qin Feiyang, dan bahkan ada gosip bahwa ini adalah ide Qin Feiyang. Anak muda yang luar biasa. Orang-orang membicarakannya. Ketika Wang Jian dan Zheng Wu menerima berita tersebut, mereka segera bergegas ke pavilion harta karun untuk berdebat dengan Yin Yuanming. Namun, mereka dihentikan oleh Qin Die. Mengapa pavilion harta karun melakukan ini? Bagaimana kami menyinggung perasaanmu? Keduanya meraung ke arah Qin Die dengan putus asa. Qin Die berkata, Harap tenang, ini perintah dari atas, kami hanya mengikuti perintah. Wang Jian berkata dengan marah, Saya ingin melihat Yin Yuanming. Maaf, Steward Yin berkata dia tidak akan bertemu dengan kalian. Jika Anda merasa tidak puas, Anda bisa langsung menemui ketua pavilion utama. Tapi aku tidak keberatan mengatakan yang sebenarnya padamu, Ketua pavilion Lord setuju untuk melarang keluargamu. Silakan kembali, atau aku harus meminta seseorang untuk mengantarmu keluar. Qin Die berkata dengan dingin. Wang Jian berkata, Tidak perlu, kita bisa pergi sendiri. Tapi saya ingin bertanya, Apakah ini ide Qin Fei Yang? Qin Die berkata, Ya, dialah yang ingin melarangmu. Wang Jian dan Zheng Wu pergi. Mereka tidak tahu bagaimana Qin Fei Yang bisa begitu mampu. Di ruang pertemuan keluarga Wang. Saat ini, semua tetua klan berkumpul di sini. Patriark, dilarang oleh pavilion harta karun bukanlah masalah kecil. Jika ini terus berlanjut, akan berdampak pada masa depan keluarga kami. Meskipun kami memiliki sejumlah tabungan di perbendaharaan, kami memiliki banyak orang. Dalam beberapa bulan, tabungan itu akan habis, dan ini akan menjadi akhir dari keluarga Wang kita. Patriark, kami dapat memahami bahwa Anda ingin melindungi putra Anda, tetapi dia telah melakukan kesalahan besar, bahkan kuil suci tidak akan membiarkannya pergi. Kamu tidak bisa melibatkan seluruh keluarga kita hanya karena dia. Ya, Anda harus secara pribadi membawa Wang Fei ke kuil suci hari ini dan memohon pengampunan Qin Fei Yang. Jika tidak, kami akan mencopotmu dari posisimu sebagai Patriark. Semua tetua berkata dengan marah. Wang Jian duduk di kursi utama dan menatap sekelompok tetua yang marah dengan wajah muram. Pada saat yang sama, hal yang sama terjadi di ruang pertemuan keluarga Zheng. 324. Kedua keluarga berada dalam kekacauan. Wang Jian dan Zheng Wu juga dipaksa terpojok oleh sekelompok tetua. Tapi saat ini, keluarga Lu datang. Mereka mengatakan jika kedua keluarga membutuhkan sumber daya budidaya di masa depan, mereka dapat membelinya dari keluarga Lu. Harganya sama dengan pavilion Zhen Bao. Dengan bantuan keluarga Lu, para tetua keluarga Wang dan Zheng ditenangkan. Namun, orang-orang besar di pavilion Zhen Bao sangat marah. Alasannya adalah karena tindakan keluarga Lu hanya mencoba mencuri bisnis mereka. Namun entah kenapa, pavilion Zhen Bao tidak mengatakan apapun. Sehari semalam berlalu. Keesokan paginya, Qin Fei yang akhirnya menyelesaikan bagian terakhir dari pukulan kedua. Basis budidayanya juga melonjak ke Raja Pertempuran Bintang 3. Di Laut Kinya, aura naga ungu emas, aura pertarungan menyala-nyala, dan aura pedang merah menjadi lebih padat, memancarkan cahaya terang. Saya telah tertunda di samudera Keputusasaan selama beberapa bulan. Saya harus bekerja lebih keras sekarang. Qin Fei yang menghela nafas panjang dan menatap Lu Hong. Dia tidak mengganggunya dan langsung meninggalkan kastil. Kemudian, dia bergegas ke ruang alkimia dan menyempurnakan 20 pil glasir berwarna api merah. Dong! Sebelum dia sempat mengatur nafas, terdengar ketukan tergesa-gesa di pintu. Kamu tepat waktu. Qin Fei yang bergumam, mengeluarkan kotak giyok, dan memasukkan 10 pil kaca berwarna api merah ke dalamnya. Lalu, dia berjalan ke pintu dan membukanya. Tapi itu bukan Yin Yuanming. Itu adalah Huang San. Huang San segera berkata, Saudara senior Qin, sesuatu yang buruk telah terjadi. Qin Fei yang mengerutkan kening dan berkata, masuk dan bicara. Setelah Huang San masuk, Qin Fei yang menutup pintu batu dan memasuki ruang istirahat satu demi satu. Huang San berkata, Saudara senior Qin, menurut apa yang saya dengar, keluarga Wang dan Zheng berada dalam kekacauan, tetapi saat ini, keluarga lu membantu mereka. Itu keluarga lu lagi. Cahaya dingin melintas di mata Qin Fei yang. Huang San mengerutkan kening. Ada satu hal lagi yang membuatku bingung. Keluarga lu tidak diragukan lagi mencoba mencuri bisnis dari pavilion Zen Bao dengan melakukan ini. Tapi mengapa pavilion Zen Bao belum melakukan apapun? Qin Fei yang mengangkat alisnya. Dia duduk di kursi dan merenung. Tiba-tiba, sedikit pemahaman muncul di matanya. Mereka menungguku. Menunggumu. Huang San curiga. Jika pavilion Zen Bao mulai menindas keluarga lu sekarang, mereka tidak akan bisa mendapatkan keuntungan apapun dariku. Jadi, pavilion Zen Bao sedang menungguku untuk menunjukkan alat tawar menawarku. Kata Qin Fei yang. Huang San sepertinya dia tidak begitu mengerti. Jika kamu tidak bisa memahaminya, jangan pikirkan itu. Cobalah untuk tidak ikut campur dalam urusanku. Itu tidak akan ada gunanya bagimu. Kebetulan aku juga punya sesuatu untuk diberikan padamu. Qin Fei yang mengeluarkan kristal gambar dan melemparkannya ke Huang San. Apakah ini untukku? Huang San memegangnya di tangannya dan menatapnya dengan heran. Qin Fei yang mengangguk. Jika kamu punya berita di masa depan, jangan datang kepadaku secara langsung. Kirimkan saja aku pesan melalui kristal gambar. Terima kasih, kakak senior Qin. Saya berjanji akan melayani Anda dengan sepenuh hati di masa depan. Huang San sangat gembira. Ini adalah tambang emas asli. Apa Lu Ziyuan? Apa Sao Hong? Apa Dong Cheng? Dibandingkan dengan orang ini, mereka hanyalah kentut anjing. Qin Fei yang tersenyum. Baiklah, kamu boleh pergi sekarang. Ya. Huang San menjawab dengan hormat. Dia berbalik dan keluar dari ruang tunggu dengan gembira. Begitu dia membuka pintu batu, dua sosok memasuki pandangannya. Itu adalah pengurus Yin dan Penatu Adi. Huang San buru-buru menyingkirkan kristal gambar itu dan menangkupkan tangannya. Salam, pramugara Yin dan Penatu Adi. Kamu akhirnya sampai di sini. Gumam Qin Fei yang, dia bangkit dan berjalan ke pintu dan membungkuk pada keduanya. Penatu Adi bertanya, Qin Fei yang, pengurus Yin berkata dia ingin berbicara dengan Anda, apakah itu benar? Ya. Qin Fei yang mengangguk. Baiklah, kalian bicara. Sambil tersenyum, Penatu Adi berbalik dan pergi. Huang San mengikutinya. Qin Fei yang mengeluarkan kotak giok dan menyerahkannya kepada Yin Yuan Ming. Periksa dulu. Kalau ternyata hilang, saya tidak akan mengakuinya. Yin Yuan Ming membuka kotak giok dan melihat ke sepuluh pil kaca berwarna api merah yang tergeletak dengan tenang di dalam. Mata tuanya berbinar. Qin Fei yang tersenyum. Ya, kan. Kalau begitu silakan kembali. Ya. Yin Yuan Ming tercengang. Apakah dia akan mengusirnya? Dia buru-buru menyimpan kotak giok itu dan bertanya, apakah kamu tidak ingin melarang keluarga lu? Kenapa kamu tidak melakukan apapun? Akhirnya, mau tak mau aku mulai menyelidikinya. Qin Fei yang tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Saya tidak berencana melakukan itu sekarang. Kamu tidak berencana melakukan itu. Yin Yuan Ming tercengang. Saya harus mengingatkan Anda bahwa keluarga lu sedang membantu keluarga Wang dan Zheng sekarang. Tidak mungkin bagi mereka untuk menyerahkan Wang Fei dan Zheng Chuan. Jika pavilion harta karun berharga tidak cemas, mengapa aku harus cemas? Apakah saya benar? Qin Fei yang menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Wajah Yin Yuan Ming menjadi gelap. Dia berkata dengan marah, dasar anak nakal. Beraninya kamu bersekongkol melawan pavilion harta karun berharga. Apakah kamu punya hati nurani? Sejak kapan aku bersekongkol melawanmu? Qin Fei yang merasa sedikit bersalah. Bukankah kamu sudah tahu bahwa keluarga lu akan membantu keluarga Wang dan Zheng? Jika itu masalahnya, pavilion harta karun berharga akan melarang keluarga lu sebelum kamu mengatakan apapun. Dasar bocah, kamu benar-benar pandai membuat rencana. Yin Yuan Ming dipenuhi dengan kemarahan yang benar. Wajahnya sangat jelek. Eh, Qin Fei yang tercengang. Dia tersenyum pahit. Apa menurutmu aku pandai membuat rencana? Yin Yuan Ming menggelengkan kepalanya. Aku tidak percaya. Aku hanya merasa kami telah ditipu olehmu. Saya benar-benar tidak menduganya. Qin Fei yang tampak tidak berdaya. Namun, sangat tidak bijaksana jika keluarga lu terlibat sekarang. Yin Yuan Ming mengangguk. Memang benar, hal ini tidak hanya akan membuat marah pavilion harta karun berharga, tetapi juga akan memperdalam konflik di antara kalian berdua. Qin Fei yang berkata, saya tidak peduli, konflik telah terbentuk. Lalu kapan kamu berencana untuk mengambil tindakan? Biarku beritahu padamu. Kepala pavilion master berkata bahwa pavilion harta karun berharga tidak bisa melarang keluarga lu secara sepihak. Kata Yin Yuan Ming. Melarang keluarga lu berarti menyinggung lu Xing Chen. Jika mereka tidak mengikat Qin Fei yang dengan tali yang sama, di mana pavilion harta karun berharga akan menemukan pil bermutu tinggi di masa depan. Qin Fei yang tersenyum. Mari kita tunggu sebentar lagi. Saya jamin keluarga lu akan menyesal ketika saatnya tiba. Oke, hanya karena apa yang kamu katakan, pavilion harta karun berharga akan bertarung bersamamu sampai akhir. Tidak, bekerja sama sampai akhir. Yin Yuan Ming sedikit tidak koheren. Terlihat jelas betapa bersemangatnya dia saat ini. Jika itu orang lain, dia tidak akan mempercayainya. Bagaimana mungkin Battle King kecil bisa mengguncang keluarga super seperti keluarga lu? Apalagi membuat keluarga lu menyesal. Namun dia memiliki keyakinan mutlak pada pemuda di depannya. Qin Fei yang berpikir sejenak dan tersenyum. Jika kamu percaya padaku, 10 pil kaca berwarna api merah ini bisa dilelang nanti. Oke, kalau begitu aku akan membiarkan keluarga lu menjadi sombong untuk sementara waktu. Kalau begitu aku pergi dulu. Hubumi aku jika kamu butuh sesuatu. Yin Yuan Ming tersenyum dan berubah menjadi seberkas cahaya dan pergi dengan cepat. Keluarga lu, kamu menggali kuburmu sendiri. Mata Qin Fei yang berkilat dingin. Dia berbalik dan masuk ke ruang alkimia. Dia menutup pintu batu dan terus membuat pil battle key. Padahal, dia sangat berterima kasih kepada keluarga lu. Jika keluarga lu tidak bersaing dengan pavilion harta karun berharga, bahkan jika pavilion harta karun berharga bekerja sama dengannya, itu hanya akan menjadi hubungan yang saling menguntungkan. Hubungan seperti ini tidak dapat diandalkan. Begitu keluarga lu memberikan manfaat yang cukup kepada pavilion harta karun berharga, pavilion harta karun berharga pasti akan mengkhianati mereka. Tapi sekarang, pavilion harta karun berharga ingin menekan keluarga lu lebih dari siapapun. Setelah membuat beberapa ribu pil pertempuran key, Qin Fei yang kembali ke kastil dan terus menyalin formula pertempuran. Pil battle key dengan dua pembuluh darah mengandung banyak energi. Ini juga menyelamatkannya dari banyak tumbuhan. Waktu bagaikan pasir di jari seseorang. Setengah bulan berlalu, Qin Fei yang telah menyalin setengah dari pukulan ketiga formula pertempuran. Tapi hari ini, dia harus berhenti. Karena Wolf King dan Ren Wu Shuang telah kembali. Menutup buku besi, Qin Fei yang membuka portal dan pergi ke halaman Ren Wu Shuang. Seorang pria dan serigala sedang duduk di pavilion dan mengobrol. Qin Fei yang melangkah mendekat dan tersenyum. Bagaimana itu? Berapa banyak yang kamu dapat? Haha! Negara spiritual memang merupakan tempat yang penuh dengan orang-orang luar biasa dan kaya akan sumber daya. Kami mendapat lebih dari 200 set ramuan herbal untuk pil potensial. Kata Raja Serigala dengan bangga. Sangat banyak. Qin Fei yang juga terkejut. Dia berharap mendapatkan 50 atau 60 set, dan itu sudah luar biasa. Tapi dia tidak menyangka akan mendapatkan lebih dari 200 set. Kami telah memisahkan ramuan untuk ketiga jenis pil tersebut. Anda dapat meminumnya dan mengaturnya sendiri. Untuk koin emasnya, kami menghabiskan sekitar 10 miliar. Sisanya ada di tas Kiankun. Ren Wu Shuang mengeluarkan empat tas Kiankun dan melemparkannya ke atas meja batu. Hanya 10 miliar. Qin Fei yang tercengang, tapi setelah dipikir-pikir, itu masuk akal. Lagi pula, pavilion harta karun berharga tidak mengetahui bahwa ramuan ini dapat digunakan untuk memurnikan pil potensial, pil potensial, dan pil naga kuning Jiuku. Mereka juga tidak mengetahui efek magis dari ketiga pil tersebut. Kalau mereka tahu, harganya pasti akan meroket. Hah! Dia menarik napas dalam-dalam, duduk di bangku batu, mengambil tas Kiankun, dan mengaturnya dengan hati-hati. Setelah 6 jam penuh, dia akhirnya benar-benar mengatur ramuan untuk ketiga jenis pil tersebut. Dia telah mengumpulkan 230 set pil potensial. Pil potensial, 52 set. Pil naga kuning Jiuku, 61 set. Kalau semuanya dilelang, jumlahnya akan lebih dari 10 miliar. Pasti puluhan atau bahkan ratusan kali lebih banyak. Lebih-lebih lagi. Masih banyak tumbuhan tersisa yang tidak bisa dikumpulkan. Lagi pula, beberapa tanaman herbal sangat umum dan mudah ditemukan. Beberapa tumbuhan sangat langka dan sulit ditemukan. Secara alami ada banyak tanaman obat biasa, tetapi secara alami hanya ada sedikit tanaman obat langka. Tapi saat ini, sesosok tua tiba-tiba turun ke langit di atas halaman. Itu adalah Master Akademi. Kinfei yang buru-buru menyingkirkan semua ramuan itu. Desir. Sosok Master Akademi melintas dan langsung mendarat di pavilion sambil tersenyum. Kalian juga di sini. Salam, Guru Akademi. Kinfei yang buru-buru bangkit dan membungkuk. Jangan terlalu formal. Ketua Akademi melambaikan tangannya dan bertanya dengan rasa ingin tahu, Apa yang kamu sembunyikan? Mengapa kamu menyelinap ke sana kemari? Tidak ada apa-apa. Kinfei yang menggaruk kepalanya, merasa sedikit bersalah. Jika Ketua Akademi tahu bahwa dia telah meminta Ren Wushuang untuk menyapu tanaman obat, dia pasti akan langsung menghajarnya. Apakah benar-benar tidak ada apa-apa? Guru Akademi bertanya, menjadi semakin penasaran. Ren Wushuang berkata dengan marah, Kakek, apa yang kamu lakukan? Bahkan jika Feiyang menyembunyikan sesuatu, apakah itu ada hubungannya denganmu? Kamu sangat usil. Eh, Master Akademi tercengang, melihat bola bali antara Ren Wushuang dan Kinfei yang, dan menghela nafas dalam-dalam. Gadis dewasa tidak bisa ditahan di rumah. 325. Kamu masih memarahiku. Wajah Tuan rumah segera menjadi gelap, dan dia berkata, Berkemas, saya akan segera mengirimmu ke Aula Dalam. Ren Wushuang menggelengkan kepalanya, Aku tidak akan pergi. Tempat sialan itu, apa bagusnya? Kamu sudah sangat tua, Kamu tidak mungkin berada di sisi orang tua selamanya, kan? Hari ini, kamu harus pergi. Itulah sebabnya aku di sini. Kata Tuan Istana dengan wajah datar. Huh. Ren Wushuang mendengus dingin, Memalingkan muka, cemberut, dan mulai merajuk. Rasa ketidakberdayaan yang mendalam muncul di hati Tuan Istana. Tiba-tiba, matanya berbinar saat dia melihat ke arah Kin Feiyang, Menatap Kin Feiyang. Kin Feiyang tampak sedikit malu, dan berkata dalam hati, Itu tidak bagus, kan? Tuan rumah segera memelototinya dengan ekspresi mengancam. Kin Feiyang merasa pahit di hatinya. Ini adalah masalah antara kakek dan cucumu, Mengapa kamu menyeretnya ke dalamnya? Mendesah. Dia menghela nafas dan tertawa, Kak, Tuan rumah benar, Kamu tidak bisa berada di sisinya selamanya, Kamu harus pergi. Berhenti sejenak, Kin Feiyang melanjutkan, Jika kamu benar-benar membenci Lusin Chen itu, Tampar saja dia, dia pasti tidak akan mengganggumu lagi. Puff! Ren Wu Shuang tidak bisa menahan tawa. Ide busuk macam apa ini? Tidak kusangka dia bisa memikirkannya. Namun, suasana hatinya yang kesal kini jauh lebih baik. Dia menatap Tuan rumah dan mengangguk, Baiklah, aku akan pergi, Tapi kamu sendirian di rumah, Kamu harus menjaga dirimu baik-baik. Pemilik rumah memandang Kin Feiyang dengan penuh rasa terima kasih, Lalu memandang Ren Wu Shuang dan tersenyum, Meskipun kakek sudah tua, Tulangnya masih sangat kuat, Jangan khawatir. Mata Kin Feiyang berkedip sedikit, Dan dia tertawa, Kak, tunggu aku. Selesai. Tanpa menunggu Ren Wu Shuang bereaksi, Dia langsung membuka gerbang teleportasi Dan kembali ke ruang alkimia kedua. Beberapa ratus napas berlalu. Dia memurnikan dua pil potensial, Satu pil sembilan kunaga kuning, Dan menyimpannya di dalam kotak batu giok. Segera setelah. Tanpa henti, Dia membuka pintu teleportasi Dan muncul di pavilion. Dia menyerahkan kotak giok itu Kepada Ren Wu Shuang dan berkata, Ini untukmu. Apa itu? Ren Wu Shuang membuka kotak giok itu, Dan sinar cahaya menyilaukan segera mekar. Ah! Mengapa ada dua pil Fein? Ren Wu Shuang bingung. Dua. Kepala Manor terkejut sesaat sebelum Dia bergegas juga. Jika dia tidak melihat, Dia tidak akan tahu, Tetapi ketika dia melihatnya, Dia terkejut. Itu sebenarnya adalah pil kelas atas Dengan dua urat pil. Lebih-lebih lagi. Bahkan dia belum pernah melihat Ketiga pil obat ini sebelumnya. Dua di antaranya benar-benar Berwarna merah darah, Seolah-olah terkondensasi dari darah, Mengeluarkan aroma yang aneh. Itu adalah pil potensial. Yang lainnya berwarna kuning, Sekilas terlihat seperti bola lumpur, Namun permukaannya bulat dan tanpa cacat. Pil naga kuning sembilan nada ini Dapat meningkatkan kultivasi seseorang. Anda dapat meminumnya kapan saja. Kedua pil potensial ini Dapat membuka gerbang potensi Tingkat keempat dan kelima. Kamu harus menerobos ke kaisar tempur bintang sembilan Sebelum kamu dapat mengkonsumsinya. Kinfei yang menjelaskan dengan suara rendah. Sebenarnya ada pil seperti itu. Mata Ren Wushuang menunjukkan cahaya aneh. Mata tua raja istana juga menatap dengan marah, Dipenuhi rasa tidak percaya. Kinfei yang berbisik, Kak, jangan bocorkan kedua pil obat ini. Ia menambahkan, Selain itu, Tiga pil potensial yang kuberikan padamu Hanya bisa dikonsumsi saat kau mencapai kaisar tempur bintang sembilan. Ya, Ren Wushuang mengangguk, Menyimpan kotak biok itu, Dan tersenyum, Feiyang, terima kasih. Kinfei yang berkata, Kita semua adalah keluarga, Tidak perlu bersikap sopan. Terlebih lagi, Orang yang seharusnya berterima kasih padamu adalah aku. Maksudmu tanaman obat itu? Ren Wushuang bingung. Kinfei yang mengangguk. Ren Wushuang tidak bisa menahan senyum. Ternyata Kinfei yang memintanya untuk membantu membersihkan kedua tanaman obat tersebut. Saudara murahan ini benar-benar pengkhianat. Jika orang-orang dari pavilion harta karun mengetahuinya, Mereka mungkin akan muntah darah karena marah. Apa yang kalian berdua bicarakan? Penguasa istana memandang mereka berdua dengan curiga. Tidak ada apa-apa. Keduanya menggelengkan kepala pada saat bersamaan. Pasti ada yang salah. Penguasa istana bergumam secara diam-diam, Namun dia tidak menanyakan pertanyaan apapun lagi. Dia tersenyum dan berkata, Suang Er, cepat pergi dan bersihkan. Ya. Ren Wushuang mengangguk, Berbalik dan berjalan menuju pavilion. Penguasa istana bertanya dengan suara rendah, Kinfei yang, Dari mana kamu mendapatkan resep pil ini? Ini. Serigala bermata putih, Kita juga harus pergi. Senior, selamat tinggal. Kinfei yang membuka portal dan berlari masuk tanpa menoleh ke belakang. Patua, sampai jumpa lagi. Wolfking melambaikan cakarnya dan menyelinap ke portal. Eh. Penguasa istana tercengang. Dua bocah nakal. Setelah sadar kembali, Dia tidak bisa menahan untuk tidak mengutuk, Tapi ada sedikit senyuman di mata lamanya saat dia berbisik, Orang-orang kecil yang menarik. Di jalan di depan pavilion harta karun. Kinfei yang dan Raja Serigala muncul begitu saja. Lihat, itu Kinfei yang dan Serigala bajingan itu. Mereka di sini lagi. Apa yang ingin mereka lakukan di kota timur kali ini? Terlalu boros untuk menggunakan portal ini setiap saat. Kini, manusia dan Serigala dianggap selebriti di kota timur. Begitu muncul, mereka menarik banyak perhatian. Boros. Mendengar diskusi tersebut, Wajah Kinfei yang tidak bisa menahan kedutan. Sepuluh portal yang dia beli terakhir kali tidak banyak digunakan, Dan sekarang hanya tersisa empat. Semua orang hanya melihat sisi baiknya, Tetapi mereka tidak tahu betapa tidak berdayanya hatinya. Jika bukan karena jarak antara istana suci dan kota timur, Dia akan sangat enggan menggunakan portal tersebut. Salam, Tuan muda Kin. Kedua penjaga di pintu melihat Kinfei yang datang, Dan buru-buru menangkupkan tangan dan membungkuk. Uhuk-uhuk. Raja Serigala terbatuk-batuk, Tampak tidak senang. Kedua penjaga itu saling memandang, Merasa tidak berdaya. Mereka menangkupkan tangan dan berkata, Salam, Tuan Serigala. Silakan masuk. Huh. Wolf King mendengus dan berjalan ke pavilion harta karun Dengan kepala terangkat tinggi. Kinfei yang tersenyum dan berkata, Itu sangat nakal, Tolong jangan dimasukkan ke dalam hati. Tidak apa-apa, Tidak apa-apa. Keduanya melambaikan tangan. Sekarang, Pria dan Serigala ini adalah favorit manajer Yin. Apakah mereka berani berdebat dengan mereka? Kinfei yang menggelengkan kepalanya dan tersenyum, Lalu memasuki pavilion harta karun. Kin Diei datang dan tersenyum, Kamu di sini. Kinfei yang memandang Kin Diei dan menemukan bahwa Dia tidak mengenakan seragam kerjanya. Dia tersenyum dan berkata, Nona Diei, Anda tampak sedikit berbeda hari ini. Kin Diei berkata, Saya tinggal bersama manajer Yin untuk membantunya Menangani pavilion harta karun. Kinfei yang terkejut dan tersenyum, Jadi, Anda telah dipromosikan, Selamat. Ini semua berkat kamu. Kin Diei tampak bersyukur. Dia bertanya, Apakah Anda di sini untuk menemui manajer Yin? Kin Fei yang mengangguk. Kin Diei berkata, Naiklah sendiri. Ruang VIP di lantai 3. Oke, Ayo kita bicara lain kali. Kin Fei yang tersenyum, Lalu meraih Wolf King dan berjalan ke lantai 3. Wolf King berkata dengan sedih, Mengapa kamu menyeretku ketika kamu akan membicarakan bisnis? Bagaimana menurutmu? Kin Fei yang memelototinya. Jika dia membiarkannya berputar-putar di pavilion harta karun sendirian, Siapa yang tahu masalah apa yang akan ditimbulkannya? Ruang VIP. Begitu Kin Fei yang masuk, Yin Yuanming berdiri untuk menyambutnya. Saudara Kin, Aku sudah lama menunggumu. Akhirnya, Kamu sampai di sini. Ayo, Ayo, Ayo. Silakan lewat sini. Yin Yuanming menyapa Kin Fei yang dengan hangat. Mereka duduk berhadapan di meja kopi. Kin Fei yang tersenyum tipis dan bertanya, Apakah keluarga lu melakukan sesuatu selama setengah bulan terakhir? Aku marah saat menyebut mereka. Tahukah kamu? Dua hari yang lalu, Pengurus lu datang ke pavilion harta karun untuk membeli ramuan dalam jumlah besar. Yin Yuanming berkata dengan marah. Apakah kamu menjualnya padanya? Kin Fei yang mengerutkan kening. Yin Yuanming berkata tanpa daya, Anda tidak memberi saya jawaban yang pasti. Bagaimana mungkin saya tidak menjualnya? Oke, Lupakan saja. Aku di sini untuk melarang keluarga lu. Kin Fei yang mengeluarkan kotak diok dan meletakkannya di atas meja kopi. Mata Yin Yuanming berbinar. Dia mengambil kotak diok itu dan membukanya. Ada dua ramuan berwarna merah darah di dalamnya. Ada pola ramuan yang mencolok pada mereka. Mengapa hanya ada satu pola ramuan? Yin Yuanming sangat bersemangat. Namun, ketika dia melihat hanya ada satu pola ramuan, Dia langsung mengerutkan kening. Kin Fei yang tersenyum. Untuk ramuan jenis ini, Meskipun hanya ada satu pola ramuan, Itu tetap tak ternilai harganya. Hem. Yin Yuanming terkejut. Kin Fei yang berkata, Saya belum pernah melelang ramuan semacam ini sebelumnya. Sebelum dia bisa menyelesaikannya, Yin Yuanming mengerutkan kening dan berkata, Bagaimana Anda tahu itu tak ternilai harganya jika Anda belum pernah melelangnya? Apakah kamu bermain-main denganku? Eh. Kin Fei yang tercengang. Lalu, dia menggelengkan kepalanya dan tertawa. Biarkan aku menunjukkanmu sesuatu. Kin Fei yang membuka pakaiannya. Jejak berbentuk pintu merah langsung memasuki pandangan Yin Yuanming. Ini. Yin Yuanming mengerutkan kening. Dia merasa seperti dia tahu apa jejak berbentuk pintu itu, Tapi dia tidak bisa mengingatnya saat ini. Potensi jejak. Kin Fei yang mengingatkan. Itu benar. Itu adalah potensi jejaknya. Yin Yuanming tiba-tiba berdiri dan menatap jejak berbentuk pintu itu. Matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Anak ini sebenarnya telah membuka pintu potensi. Tidak. Dia pertama-tama mengeluarkan ramuan itu dan kemudian menunjukkan potensi jejaknya. Mungkinkah kedua ramuan ini? Yin Yuanming menundukkan kepalanya dan menatap dua potensi eliksir di dalam kotak geok. Matanya bersinar dengan cahaya yang menyilaukan. Kin Fei yang merapikan pakaiannya dan tersenyum. Ini adalah potensi eliksir yang selalu ingin kamu ketahui. Sebenarnya ada obat mujarab yang bisa membuka pintu potensi di dunia ini. Yin Yuanming merasa seperti sedang bermimpi. Itu terlalu tidak nyata. Dia telah berada dalam keadaan spiritual selama bertahun-tahun dan telah melihat segalanya. Namun, ini adalah pertama kalinya dia mendengar sesuatu yang sangat sulit dipercaya. Apa kamu yakin? Dia menelan ludahnya dan menatap Kin Fei yang. Dia sangat gugup. Jika potensi eliksir ini benar-benar dapat membuka pintu potensi, itu akan sangat berharga. Itu akan menjadi harta yang tak ternilai harganya. Saya yakin. Lu Hong, serigala bermata putih, dan saya semua telah membuka pintu potensi tingkat ketiga. Kin Fei yang menganggup dan berkata sambil tersenyum. Manager Yin seperti sambaran petir. Dia duduk di kursi dan melambaikan tangannya. Biarkan orang tua ini tenang dulu. Itu terlalu mengejutkan. Untuk sesaat, dia tidak bisa mencernanya. Kin Fei yang tidak terburu-buru. Sambil minum teh, dia bertanya kepada Wolf King tentang pengalamannya selama setengah bulan terakhir melalui telepati. Sesaat kemudian. Manager Yin tiba-tiba berdiri, mengambil kotak giyok itu, dan bergegas pergi. Segera. Sebuah berita eksplosif menyebar seperti api ke seluruh kota dengan kecepatan yang mencengangkan. 326. Apa? Bahkan keluarga lu telah dilarang oleh pavilion harta karun berharga. Apa yang sedang terjadi? Semua orang bingung. Ini terlalu gila. Bukan hanya keluarga lu yang dilarang, tapi juga larangan total. Ini memotong semua jalan keluar-keluarga lu. Astaga. Tidak lama setelah berita itu menyebar, sesosok tubuh berwarna hitam turun di langit di atas pavilion harta karun berharga. Itu adalah pengurus rumah tangga lu. Dia menatap pavilion harta karun berharga dan berteriak dengan marah, Yin Yuanming, apa maksudnya ini? Astaga. Yin Yuanming terbang keluar dari pavilion harta karun berharga dan menghadap pengurus rumah tangga lu. Dia berkata dengan acu-ta'acu, saya masih ingin bertanya, apa maksudnya ini? Wajah pengurus rumah tangga lu menjadi gelap. Saya tidak mengerti. Kamu tidak mengerti. Kalau begitu izinkan aku memberimu pengingat. Pavilion harta karun berharga melarang keluarga Wang dan Zeng. Keluarga lu tidak hanya ikut campur, tetapi anda juga datang ke pavilion harta karun berharga untuk membeli tanaman herbal dalam jumlah besar dan menjualnya kembali kepada mereka. Bolehkah aku bertanya apa pendapat keluarga lu tentang pavilion harta karun berharga dengan melakukan ini? Kata Yin Yuanming, tatapan dinginnya bagaikan sebilah pisau tajam yang menembus jantung seseorang. Pengurus rumah tangga lu mengerutkan kening dan berkata dengan suara rendah, kamu harus tahu bahwa keluarga lu tidak menargetkan pavilion harta karun berharga. Pavilion harta berhargalah yang memerintahkan pelarangan keluarga Wang dan Zeng. Bahkan jika mereka tidak menargetkan kita, itu tidak menghormati dan mempermalukan kita. Kata Yin Yuanming, pengurus rumah tangga lu terdiam. Pada akhirnya, keluarga lu memang salah. Namun, tidak ada seorang pun di keluarga lu yang menyesali keputusan ini. Pengurus rumah tangga lu berkata, saya tidak ingin berbicara omong kosong dengan Anda. Katakan langsung kepada saya, apakah Anda ingin menghapus larangan tersebut? Yin Yuanming berkata dengan acuh tak acuh, saya minta maaf. Larangan itu dikeluarkan secara pribadi oleh ketua penguasa pavilion. Saya tidak memiliki wewenang untuk menghapusnya, saya juga tidak ingin menghapusnya. Kepala pavilion Lord benar-benar memberi perintah secara pribadi. Jantung pengurus rumah tangga lu berdetak kencang dan dia mencibir. Karena kamu sangat tidak berperasaan, jangan salahkan keluarga lu karena tidak adil. Sebelum saya pergi, kepala keluarga meminta saya untuk memberi tahu Anda sesuatu. Jika kamu tidak menghapus larangan itu, jangan pernah berpikir untuk mendapatkan pil kualitas tertinggi dari keluarga lu di masa depan. Ini adalah awal dari perselisihan. Namun, dengan tambahan Kin Feiyang, pavilion harta karun berharga tidak lagi takut dengan ancaman keluarga lu. Mereka percaya diri sekarang. Yin Yuanming terkekeh. Tentu, orang tua ini ingin melihat berapa lama tabungan keluarga lumu yang sedikit itu bisa bertahan tanpa pasokan jamu dari pavilion harta karun berhargaku. Bagaimana mungkin dia tidak diancam? Pengurus lu diam-diam terkejut dan bertanya dengan suara yang dalam, apakah Anda sudah mencapai kesepakatan dengan Kin Feiyang? Yin Yuanming berkata, itu bukan urusanmu. Pavilion harta berharga tidak menyambutmu. Enyahlah. Ekspresi pengurus rumah tangga lu berubah, dan dia buru-buru berkata, tunggu, kita bisa mendiskusikan ini. Paling-paling, klan luku tidak akan mendukung klan Wang dan klan Zheng. Ini tidak ada hubungannya dengan keluarga Wang dan Zheng sekarang. Saya akan berterus terang kepada Anda. Pavilion Zheng Bao ingin menekan keluarga lu Anda. Bahkan jika keluarga lu memiliki Lu Xingchen, seorang alkemis terkemuka, itu tetaplah sebuah keluarga. Jika kamu ingin memanjat kepala pavilion harta karun berhargaku, bukan hanya pavilion harta karun berharga, bahkan Tuan Istana dan Kaisar saat ini pun tidak akan mengizinkannya. Kembalilah dan beri tahu Patriark lu untuk menimbang berat badannya sendiri. Jangan menghancurkan klan lu karena ambisimu. Yin Yuanming mencibir dan berubah menjadi aliran cahaya, menghilang ke dalam pavilion harta karun berharga. Bajingan sialan. Pengurus rumah tangga lu mengutuk, dan dengan perut penuh amarah, dia berbalik dan terbang ke udara. Aku sudah lama berada di kota ini, tapi ini pertama kalinya aku melihat pavilion harta karun berharga menyebabkan keributan besar. Sepertinya klan lu benar-benar membuat marah pavilion harta karun berharga kali ini. Klan lu sedang mendapat hadiah. Jika ini terus berlanjut, cepat atau lambat klan lu akan menurun. Kerumunan di jalan di bawah berdiskusi. Di ruang VIP. Haha. Kinfei Yang, kamu tidak melihat wajah pengurus rumah lu saat itu. Itu sangat memuaskan. Yin Yuanming tertawa, akhirnya melampiaskan amarahnya. Kinfei Yang tersenyum dan berkata, kalau begitu kamu bisa mulai melelang pelet kaca berwarna merah sekarang. Itu benar. Setelah pil mengkilap api merah bergaris dua lahir, klan lu pasti akan menyesalinya. Juga, distrik timur, barat, utara, dan selatan akan mengadakan lelang pada waktu yang bersamaan. Mata Yin Yuanming berkedip. Kinfei Yang tersenyum dan berkata, ingat, jangan biarkan orang-orang klan lu membodohi anda, terutama saat pil potensial sedang dilelang. Yin Yuanming berkata, itu suatu keharusan. Saya akan membiarkan orang menggunakan batu mata surga untuk memeriksanya satu per satu. Bahkan seekor lalat pun tidak dapat menyelinap masuk. Baiklah kalau begitu, aku akan kembali dulu. Kinfei Yang bangkit dan tersenyum. Tunggu. Yin Yuanming mengulurkan tangan untuk menghentikannya dan berkata sambil tersenyum, saya sudah menyiapkan beberapa hadiah, terimalah. Dia mengeluarkan tas Kian Kun dan menyerahkannya kepada Kinfei Yang. Kinfei Yang memeriksanya dengan curiga, matanya sedikit bergetar. Sebenarnya ada 50 portal di dalamnya. Itu setara dengan 5 miliar koin emas. Pavillion harta karun berharga ini sungguh murah hati. Apakah kamu puas? Yin Yuanming bertanya sambil tersenyum. Terima kasih. Kinfei Yang menangkupkan tangannya dan tidak berdiri pada upacara, langsung menyimpannya. Yin Yuanming mengulurkan tangan dan tersenyum. Saya menantikan kerjasama kita lebih lanjut. Aku tidak akan mengecewakanmu. Kinfei Yang juga mengulurkan tangan dan ketika mereka berjabat tangan, senyum cerah muncul di wajah mereka. Langsung, Kinfei Yang membuka portal dan pergi bersama Wolf King. Yin Yuanming juga segera mengeluarkan kristal gambar tersebut dan menghubungi pengurus pavilion harta karun berharga di tiga distrik lainnya untuk membahas pelelangan. Segera, berita eksplosif lainnya menyebar ke seluruh benua. Pavillion harta karun berharga di empat distrik akan melelang dua ramuan kaca berwarna api merah pada waktu yang sama besok pagi. Berita ini bahkan lebih mengejutkan daripada pavilion harta karun berharga yang melarang keluarga lu. Untuk beberapa waktu, jalanan dan gang membicarakan masalah ini. Keluarga yang tak terhitung jumlahnya di kota juga sedang bekerja keras dan bersiap untuk pelelangan besok. Keluarga lu. Di ruang pertemuan, seorang pria parubaya dengan wajah kasar duduk di kursi utama. Dia mengenakan jubah ungu dan tubuhnya lurus. Sepasang mata gelapnya sangat terang dan ada semacam keagungan di antara alisnya. Dia adalah kepala keluarga lu saat ini, Lu Tian Feng. Di bawah. Pramugara lu berdiri dengan hormat dan mengulangi kata-kata Yin Yuan Ming tanpa melewatkan satu katapun. Tidak masuk akal. Beraninya kamu mengancam kami. Begitu pengurus lu selesai berbicara, Lu Tian Feng dengan marah menepuk sandaran tangan kursinya. Pengurus lu bertanya, Ketua, Pavillion harta karun berharga kali ini jelas serius. Apa yang harus kita lakukan? Meskipun keluarga lu adalah sebuah keluarga, kami tidak akan diganggu oleh semua orang. Mata Lu Tian Feng berkilat dingin. Karena pavilion harta karun berharga ingin bertarung dengan kita, kita akan bertarung dengan mereka sampai akhir. Pramugara lu berkata dengan cemas, tetapi simpanan di perbendaharaan kita tidak akan bertahan lama. Lu Tian Feng melambaikan tangannya. Tidak apa-apa. Lu An bertanggung jawab atas olah sumber daya tempat suci dan Xing Chen memiliki posisi tinggi di tempat suci bagian dalam. Kita dapat meminta sumber daya dari mereka. Sama sekali tidak. Jika masalah ini diketahui, aku khawatir bahkan tempat suci pun akan melarang keluarga lu. Mereka bahkan mungkin akan mengusir semua murid keluarga lu dari tempat suci karena marah. Yang paling penting adalah Patriar. Jika dia mengetahuinya, konsekuensinya tidak terbayangkan. Pada saat itu, keluarga lu akan menjadi akhir. Pramugara lu berkata dengan tergesa-gesa. Lalu menurutmu apa yang harus kita lakukan? Kita tidak bisa berkompromi dengan paviliun harta karun berharga, bukan? Lu Tian Feng mengerutkan kening. Pengurus lu berkata, pria sejati tahu kapan harus mengalah dan kapan harus berdiri tegak. Lu Tian Feng menggelengkan kepalanya. Tidak, aku tidak bisa melakukan itu. Mendesah. Pramugara lu menghela nafas dalam-dalam di dalam hatinya. Pemimpin generasi ini sama sekali tidak bijaksana. Saat ini, seorang pria kekar berbaju hitam berlari ke ruang pertemuan dengan panik dan berteriak. Kepala keluarga, sesuatu yang buruk telah terjadi. Kelopak mata stewart lu bergerak-gerak dan rasa tidak nyaman muncul di hatinya. Lu Tian Feng berteriak, mengapa kamu panik? Ada apa? Berbicara. Pria kekar berbaju hitam itu berkata, aku baru saja menerima kabar bahwa besok pagi, paviliun harta karun berharga di empat distrik akan melelang dua pil kaca berwarna api merah pada saat yang bersamaan. Apa? Tubuh pramugara lu bergetar. Lu Tian Feng juga tiba-tiba berdiri, wajahnya penuh rasa tidak percaya. Berita itu dirilis oleh paviliun harta karun berharga. Itu tidak mungkin palsu. Dan menurut paviliun harta karun berharga, pil kaca berwarna api merah dengan dua pil kaca berwarna api merah dapat meningkatkan budidaya seseorang sebanyak tiga alam kecil sekaligus. Kata pria kekar berbaju hitam. Pramugara lu melangkah maju, meraih pria kekar berpakaian hitam itu, dan berteriak, benarkah? Pria kekar berbaju hitam itu tersenyum pahit. Pelayan lu, apakah berita yang dirilis oleh paviliun harta karun berharga itu palsu? Pramugara lu melepaskan tangannya dan duduk dengan lemah di kursi di belakangnya. Jadi paviliun harta karun berharga sudah memiliki alkemis yang lebih kuat, jadi mereka mengabaikan segalanya dan langsung berselisih dengan keluarga lu. Dia hanya bisa menghela nafas. Jika mereka tidak meringankan hubungan dengan paviliun harta berharga, keluarga lu mungkin benar-benar hancur karena ini. Lu Tian Feng mengerutkan kening. Siapa alkemis ini? Apakah itu Qin Fei Yang? Tidak. Para pengurus paviliun harta karun berharga di empat distrik menyangkal hal itu. Kata pria kekar berbaju hitam. Jika bukan Qin Fei Yang, lalu siapa? Siapa yang akan membantu paviliun harta berharga melawan keluarga lu? Wajah lu Tian Feng memiliki sentuhan permusuhan. Pramugara lu tiba-tiba berdiri dan berkata dengan heran, mungkinkah itu Murong Jing? Itu mungkin. Lu Tian Feng mengangguk. Bakat Murong Jing di bidang alkimia tidak kalah dengan Lu Xing Chen. Dia bersikap sangat rendah hati selama bertahun-tahun, jadi tidak ada yang tahu tentang situasinya. Mungkin setelah kerja keras selama bertahun-tahun, dia mendapat terobosan dalam alkimia. Pelayan lu, bawalah beberapa orang ke paviliun harta karun berharga besok. Apapun yang terjadi, kamu harus menyelinap masuk dan mengambilkan pil glasir api merah untukku. Saya juga akan segera memberitahu anggota keluarga di Istana Suci untuk menyelidiki Qin Fei Yang dan Murong Jing. Lu Tian Feng berkata dengan suara rendah. Pramugara lu mengangguk dan bertanya, bagaimana dengan keluarga Wang dan keluarga Zheng? Apakah Anda masih ingin membantu mereka? Lu Tian Feng berkata dengan marah, kita bahkan tidak bisa melindungi diri kita sendiri. Mengapa kita harus peduli pada mereka? Baiklah, aku akan memberitahu mereka sekarang. Pramugara lu mengangguk dan pergi bersama pria kekar berbaju hitam itu. Qin Fei Yang. Murong Jing. Jangan biarkan aku mengetahui bahwa itu kamu, atau aku pasti akan membunuhmu di Istana Suci. Mata Lu Tian Feng berbinar. Tanpa bantuan keluarga lu, keluarga Wang dan keluarga Zheng kembali mengalami perselisihan internal. Dan itu bahkan lebih ganas dari yang terakhir kali. Akhirnya. 327. Di Ruang Alkimia 2. Qin Fei Yang sedang menyempurnakan pil pertempuran Qi. Satu-satunya kekurangannya sekarang adalah battle key pills. Pil pertempuran Qi biasa tidak cukup baik untuknya, jadi dia tidak punya pilihan selain bekerja lebih keras. Raja Serigala sedang berbaring sendirian di ruang tunggu, menguap. Dia memandang Qin Fei Yang dan berkata dengan lemah, Qin Zi kecil, biarkan aku jalan-jalan. Aku berjanji tidak akan melakukan hal bodoh. Kami sedang bertengkar dengan keluarga lu sekarang, jadi sebaiknya kamu bersikap baik selama periode ini. Kata Qin Fei Yang tanpa menoleh. Mendesah. Raja Serigala menghela nafas dalam-dalam, hatinya dipenuhi ketidakberdayaan. Sebelum gelombang pertama meredah, muncul gelombang lain. Mengapa ada begitu banyak masalah yang menyusahkan? Berdengung. Tiba-tiba, kristal gambar Qin Fei Yang mulai bergerak. Dia mengeluarkannya dan memasukkan battle key-nya ke dalamnya. Bayangan Fatso dengan cepat muncul. Fatso langsung berkata, Bos, ada yang tidak beres. Tidak hanya ada ekspresi cemas di wajah si gendut, ada juga rasa marah yang kuat. Kelopak mata Qin Fei Yang bergerak-gerak. Dia bertanya, ada apa? Fatso berkata, kamu dan Luhong menebak dengan benar. Kapten penjaga sialan itu benar-benar memperkosa Yan Nanshan. Dia bahkan mengatakan bahwa dia tidak akan membiarkan Yan Nanshan meninggalkan penjara hidup-hidup. Berengsek. Tubuh Qin Fei Yang memancarkan aura pembunuh yang menusuk. Ramuan yang dimurnikan di dalam kuali semuanya hancur dalam sekejap. Fatso bertanya, apa yang kita lakukan sekarang? Wolf King bangkit dan berlari ke bahu Qin Fei Yang. Dia berteriak, omong kosong, tentu saja kami akan mengumpulkan bukti. Kami akan membunuhnya. Oke, serahkan pada Tuan Gendut. Fatso menganggup dan berkata, Momo ngomong, Tuan Gendut telah mendengar tentang apa yang terjadi antara kamu dan keluarga lu. Apakah kamu memerlukan bantuan Tuan Gemuk? Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, kamu hanya fokus mengumpulkan bukti, lebih cepat lebih baik. Baiklah. Ada satu hal lagi. Kapten penjaga itu telah mengetahui semua detail kita dari Wei Zhong Yang. Kata Fatso. Qin Fei Yang mengerutkan kening. Lalu kenapa dia tidak membocorkannya? Aku tidak tahu. Mungkin karena dia tahu tentang hubunganmu dengan Ren Wu Shuang dan tidak berani. Tebak Fatso. Tidak peduli apapun yang terjadi, orang ini harus dilenyapkan secepat mungkin. Mengenai latar belakang kita, tidak masalah meskipun bocor. Tapi kamu harus berhati-hati. Jika klan lu mengetahui hubungan kita, aku khawatir hal itu akan merugikanmu. Qin Fei Yang mengingatkan. Jangan khawatir tentang Tuan Gemuk. Setelah mengetahui situasi antara kamu dan keluarga lu, Tuan Gendut segera pergi membeli beberapa portal. Jika keluarga lu benar-benar datang mencariku, Tuan Gendut bisa saja kabur begitu saja. Fatso terkekeh. Fatso terkutuk ini memang bisa diandalkan. Gumam Qin Fei Yang. Jika bukan karena bantuan Fatso, dia tidak akan mampu menangani semuanya. Setelah memberitahu Fatso koordinat ruang alkimia kedua, Qin Fei Yang hendak menyingkirkan kristal gambar itu. Tapi kemudian, kristal gambar menyala kembali. Seorang lelaki tua berkulit putih dengan cepat muncul. Itu adalah Zhou Dong di ruang resepsi. Qin Fei Yang menangkupkan tangannya dan berkata, Salam, Penatua Zhou. Bolehkah saya tahu mengapa Anda mencari saya? Zhou Dong berkata, Orang-orang dari klan Wang dan klan Zheng ada di sini. Cepat datang. Mereka akhirnya sampai di sini. Qin Fei Yang tersenyum dan berkata, Kalau begitu suruh mereka datang langsung ke Pilfire Palace. Zhou Dong menggelengkan kepalanya dan berkata, Tidak, jumlah orangnya terlalu banyak. Ada 20 atau 30 orang di antara mereka dan mereka semua adalah kaisar tempur. Aku tidak berani membiarkan mereka masuk. Kalau begitu, Bukankah aku harus menyianyiakan portal lain? Qin Fei Yang sedikit tidak berdaya. Tes, bocah nakal, Siapa yang tidak tahu kalau kamu sekarang orang kaya? Kenapa kamu peduli dengan portal? Jangan bicara omong kosong. Datang dan suruh mereka pergi. Setelah Zhou Dong selesai berbicara, Bayangan hantu itu menghilang. Ini akan menjadi menyenangkan. Raja Serigala terkekeh. Qin Fei Yang tersenyum tipis dan membuka portal. Seorang pria dan serigala berjalan masuk satu demi satu. Di gerbang Aula Suci, Zhou Dong dan Zhou Xi berdiri berdampingan di puncak tangga batu. Di belakang mereka dan di kedua sisi, Ada banyak murid Aula Suci yang saling berbisik. Dan di jalan di bawah tangga batu berdiri lebih dari 20 sosok. Ada pria dan wanita. Beberapa dari mereka berusia lanjut, Sementara yang lain berusia parubaya. Aura mereka tak terduga. Mereka adalah tetua keluarga Wang dan Zheng. Adapun Wang Jian dan Zheng kelima, Mereka diikat dan berlutut di tanah berdampingan. Mereka tampak sangat menyedihkan. Penatua Zhou Dong, Apa yang dikatakan Qin Fei Yang? Kapan dia akan keluar? Kedua tetua itu bertanya dengan cemas. Zhou Dong berkata, Jangan khawatir, Saya sudah memberitahunya. Dia akan segera datang. Desir. Segera setelah dia selesai berbicara. Qin Fei Yang dan Raja Serigala muncul di tengah alun-alun Karena kehabisan udara. Ria. Pupil para murid Aola Suci mengerut. Beberapa orang kagum. Beberapa orang kagum. Ada juga beberapa murid perempuan yang memiliki mata penuh nafsu Dan tampak seperti gadis muda yang sedang jatuh cinta. Lebih-lebih lagi. Mereka secara naluriah mundur ke samping dan membuat jalan. Qin Fei Yang menganggup dan tersenyum sopan kepada semua orang, Lalu berjalan ke arah Zhou Dong dan Zhou Xi. Kamu bocah, Kamu benar-benar tidak berhenti sama sekali. Pikirkanlah, Berapa banyak hal yang telah terjadi sejak kamu datang ke Aola Suci. Zhou Xi menatap tajam ke arah Qin Fei Yang. Qin Fei Yang tersenyum pahit. Aku tidak mau, Tapi intinya selalu ada orang yang mencari masalah. Apa yang bisa kulakukan? Zhou Xi tidak bisa menahan perasaan tidak berdaya. Dia melambaikan tangannya dan berkata, Oke, oke, pergi dan tangani. Oke. Qin Fei Yang menganggup, Menunduk, Dan segera mengangkat alisnya. Qin Fei Yang, Kami membawa Wang Jian dan Zheng kelima ke sini. Sekarang kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau dengan mereka. Selama kamu bisa tenang dan mencabut larangan kami dari pavilion harta karun. Para tetua dari kedua keluarga meletakkan postur mereka dan menangkupkan tangan dan memohon. Wolf King berkata dengan marah, Kamu bahkan tidak membawa Wang Fei dan Zheng Chuan, Apa yang perlu dibicarakan? Buang-buang waktu. Seorang tetua keluarga Zheng berkata, Kami telah mengirim orang untuk menangkap mereka. Mereka akan segera tiba. Zheng kelima berteriak, Kalian keterlaluan. Diam. Tetua keluarga Zheng langsung menamparkan wajah Zheng kelima. Cek, cek, cek. Wolf King menggelengkan kepalanya dan bercanda, Anjing tua Zheng, Anjing tua Wang, Ingat apa yang kami katakan di kediaman Pena Tua Lu setengah bulan yang lalu. Mata mereka langsung dipenuhi kebencian dan kebencian. Saat itu, Kami mengatakan bahwa kami akan membuatmu menyesal seumur hidup, Tapi kamu tidak mempercayai kami dan bahkan terlihat menghina. Bagaimana dengan sekarang? Mengapa kamu berlutut di sini? Wolf King berkata sambil bercanda. Apa yang kamu banggakan? Jika bukan karena pavilion harta karun, Dengan sedikit kemampuanmu, Bisakah kamu melakukan sesuatu terhadap kami? Keduanya berkata dengan marah. Kami dapat membujuk pavilion harta karun untuk melarangmu. Itu juga kemampuan kami. Jika kalian begitu hebat, Mengapa kalian tidak mencoba meminta pavilion harta karun untuk melarang kami? Jika kamu tidak memiliki kemampuan, Jangan terlalu sombong di sini. Memalukan. Wolf King tampak menghina. Zheng kelima dan Wang Jian mengepalkan tangan mereka erat-erat. Mereka memang tidak mempunyai kemampuan. Kalau tidak, mereka tidak akan diculik di sini oleh sekelompok tetua. Mereka tidak pernah menyangka manusia dan serigala ini memiliki kemampuan sebesar itu. Mereka tidak hanya meminta pavilion harta karun untuk melarang mereka, Tetapi mereka juga melarang keluarga lu. Kedua anak laki-laki yang tidak berbakti ini, dari semua orang, Mengapa mereka harus menyentuh wanita Qin Fei Yang? Lepaskan saya. Hati-hati, atau aku akan memberitahu ayahku dan kamu harus menanggung konsekuensinya. Saat ini, dua raungan marah datang dari jauh. Semua orang melihat ke arah suara itu dan segera melihat dua pria berotot Memegang Zheng Chuan dan Wang Fei bergegas mendekat. Idiot. Ayahmu bahkan tidak bisa melindungi dirinya sendiri, Dan kamu masih ingin menggunakan kekuatannya untuk mengancam orang lain. Aku sudah melihat banyak orang idiot, Tapi ini pertama kalinya aku melihat orang bodoh seperti itu. Kalau tidak, Mengapa mereka mengatakan bahwa keduanya adalah anak tidak berbakti yang menipu ayah mereka? Para murid Aula Suci di Alun-Alun tidak bisa menahan tawa, Mata mereka penuh dengan penghinaan. Sepanjang jalan, Zheng Chuan dan Wang Jian berteriak-teriak, Tapi kedua pria berotot itu diam. Namun, Ketika mereka sampai di bawah tangga batu dan melihat keduanya diikat dan berlutut di tanah, Zheng Chuan dan Wang Fei langsung membeku. Tetua, apa yang terjadi? Ayah, kenapa dia diikat? Mereka berdua memandang para tetua dengan wajah tidak percaya. Sekelompok tetua semuanya memasang ekspresi marah di wajah mereka. Ini semua karena kalian berdua bajingan, Berlututlah dan minta maaf kepada Qin Fei Yang. Tetua keluarga Zheng berteriak. Qin Fei Yang. Tubuh dan pikiran mereka gemetar. Mereka mengangkat kepala dan melihat ke atas. Ketika mereka melihat Qin Fei Yang dan Raja Serigala, Wajah mereka menjadi pucat pasi. Mengapa ini terjadi? Bahkan ayah pun diculik. Apa sebenarnya yang terjadi? Keduanya tercengang saat itu juga. Setelah mereka melarikan diri dari Aula Suci, Mereka bersembunyi di luar, Jadi mereka tidak tahu apa yang terjadi selama periode waktu ini. Qin Fei Yang berkata dengan acu tak acu, Katakan padaku, Bagaimana kamu bisa melarikan diri dari Aula Suci? Keduanya bertindak seolah-olah mereka tidak mendengarnya dan tertegun. Tetua keluarga Zheng buru-buru berkata, Qin Fei Yang, Seperti ini. Qin Fei Yang berkata, Saya tidak ingin Anda mengatakannya, Saya ingin mereka sendiri yang mengatakannya. Oke oke oke. Tetua keluarga Zheng menganggup berulang kali. Namun saat melihat Zheng Chuan dan Wang Fei masih linglung, Amarah di hatinya tiba-tiba menjadi tak terkendali. Bang! Dia menendang mereka berdua ke tanah dan meraung, Untuk apa kamu masih berdiri di sana? Katakan padaku. Ah! Keduanya berteriak dan akhirnya sadar kembali. Mereka pun akhirnya memahami situasi saat ini. Wang Fei bergidik dan buru-buru berlutut di tanah dan berkata, Magang senior saudara Qin, Saya dihasut oleh Zheng Chuan. Mohon belas kasihan dan biarkan saya dan ayah saya pergi. Qin Fei Yang mengangkat alisnya dan menekan suaranya, Lalu berbisik, Apakah kamu tidak mendengar dengan jelas? Saya ingin tahu, Bagaimana Anda bisa melarikan diri dari Aula Suci? Wang Fei buru-buru berkata, Kami memberitahu ayah kami masing-masing Dan meminta mereka datang menjemput kami. Qin Fei Yang berkata, Setelah melarikan diri dari Aula Suci, Kemana kamu pergi? Kami bersembunyi di pegunungan di luar kota. Senior apprentice brother Qin, Aku benar-benar tahu kesalahanku. Selama kamu tidak membunuhku, Aku akan melakukan apa saja. Wang Fei memohon. Sungguh tidak masuk akal. Wang Jian, Zheng kelima, Beraninya kamu. Cukup meremehkan Aula Suci kita. Zhou Dong dan Wang Fei menjadi marah. Zheng kelima berteriak dengan marah, Apakah salah jika kita melindungi putra-putra kita? Bahkan sampai sekarang, Kamu masih keras kepala. Sialan. Saat ini, Suara yang menusuk tulang terdengar. Lu Yun turun dari langit dan mengetuk udara dengan jari telunjuknya. Aliran kipertempuran merobek langit dan memasuki gelabela Zheng kelima seperti kilat. 328. Bunuh dia. Semua orang memandang ke arah Zheng kelima, Yang perlahan-lahan jatuh ke tanah, Gemetar ketakutan. Terutama para tetua keluarga Wang dan Zheng, Wajah mereka pucat. Saat dia muncul, Dia membunuh Zheng kelima. Jelas sekali betapa marahnya Lu Yun saat ini. Mereka semua takut menjadi Zheng kelima berikutnya. Salam, Penatua Lu. Setelah semua orang sadar, Mereka semua bersujud. Lu Yun mendarat di tangga batu dan mengamati para tetua dari dua keluarga di bawah. Kamu tidak hanya membawanya pergi secara diam-diam, Tetapi kamu bahkan menyangkalnya ketika aku secara pribadi pergi mencarimu. Apa menurutmu aku begitu mudah dibodohi? Perilaku menipu kedua keluarga itu membuat Lu Yun marah. Mereka hanya mempermainkannya seperti monyet. Celepuk. Para tetua dari kedua keluarga gemetar baik tubuh maupun pikiran saat mereka berlutut di tanah secara bersamaan, Memohon belas kasihan. Penatua Lu, Saya salah. Aku tidak peduli lagi dengan Wang Fei. Kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau dengannya. Mohon ampun dan lepaskan aku kali ini. Wang Jian bersujud dengan putus asa, Memohon dengan getir. Kematian Zeng kelima telah menghancurkan garis pertahanan di hatinya, Hanya menyisakan rasa takut di hatinya. Ayah, apa katamu? Ketika Wang Fei mendengar ini, Dia memandang Wang Jian dengan tidak percaya. Wang Jian berteriak, Jangan panggil aku ayah. Aku tidak punya anak sepertimu. Menarik. Qin Fei yang dan Raja Serigala saling memandang, Dengan sedikit rasa geli di mata mereka. Sebelumnya dia masih keras kepala. Tapi sekarang Lu Yun serius, Dia langsung menjadi lembut. Sejujurnya, Beberapa orang benar-benar harus menggunakan cara berdarah besi. Tidakkah menurutmu sudah terlambat untuk mengakui kesalahanmu sekarang? Namun, Lu Yun tidak tergerak. Tidak ada yang bisa menghentikan niat membunuhnya. Ledakan. Tekanan yang mengerikan menerkam Wang Jian. Pada saat itu, Wang Jian tidak bisa bergerak dan panik. Penatua Lu, Tolong tunjukkan belas kasihan. Tanpa menunggu dia selesai, Lu Yun mengetuk-ngetuk udara. Aliran kipertempuran merobek daging Wang Jian seperti ular berbisa yang memamerkan taringnya dan memasuki jantungnya. Jantungnya meledak saat itu juga. Ah! Dengan teriakan yang menyakitkan, Wang Jian pun tewas di tempat. Wajah para tetua pucat pasi. Seluruh tubuh dan pikiran mereka tenggelam dalam keputus asaan. Kalian berdua bajingan terkutuk, ini semua salahmu. Mereka menatap mereka berdua dengan sedih dan marah, berharap mereka bisa menguliti mereka hidup-hidup. Suara mendesing. Tiba-tiba, Lu Yun berubah menjadi aliran cahaya dan bergegas menyusuri jalan. Sudah berakhir, sudah berakhir. Kali ini aku pasti mati. Sekelompok tetua ketakutan. Namun, Lu Yun tidak menyerang mereka. Sebaliknya, ia terbang di atas kepala mereka. Tatapannya tertuju pada orang-orang yang berjongkok di berbagai persimpangan. Beraninya kamu memata-matai tempat suciku. Kamu pasti memakan isi perut macan tutul. Lu Yun berkata dengan dingin. Hati orang-orang itu bergetar, dan mereka segera berbalik dan melarikan diri. Namun pada akhirnya, tidak ada satupun dari mereka yang berhasil lolos. Semuanya tewas secara tragis di jalanan. Raja Serigala terkekeh. Pembunuhan yang bagus. Memang. Qin Fei Yang mengangguk. Terlepas dari apakah orang-orang itu datang mencarinya atau tidak, selama dia membunuh mereka, dia akan mampu mengintimidasi keluarga Lu, keluarga Dong, dan keluarga Sao. Di masa depan, ketiga klan super ini tidak lagi berani mengirim orang untuk menjaga tempat ini. Dapat dikatakan bahwa tindakan Lu Yun telah sangat membantunya. Astaga. Setelah membunuh semua orang, Lu Yun berbalik dan terbang di atas alun-alun. Dia berkata, Qin Fei Yang, segera cari aku setelah kamu selesai di sini. Ya. Qin Fei Yang mengangguk sebagai jawaban. Keluarga Wang, keluarga Zheng, jaga dirimu baik-baik. Lu Yun berkata dengan dingin sebelum berubah menjadi aliran cahaya dan menghilang dari belakang ruang resepsi. Para tetua dari kedua keluarga gemetar saat mereka menghela nafas lega. Meski keduanya terbunuh, mereka mendekati kematian. Mereka tidak bisa menyalahkan orang lain. Sekarang, selama mereka memohon pengampunan Qin Fei Yang, masalah ini akan berakhir. Tetua keluarga Zheng berdiri dan menangkupkan tangannya. Qin Fei Yang, Zheng Chuan, dan rekan-rekannya telah melakukan tindakan tercelah seperti itu. Kejahatan mereka tidak dapat dimaafkan. Anda dapat menanganinya sesuka Anda. Qin Fei Yang, maafkan aku. Aku hanya kebingungan sesaat. Tolong tunjukkan belas kasihan. Aku benar-benar tahu kesalahanku. Aku akan menjadi budakmu. Bisakah kamu mengampuni nyawaku? Zheng Chuan dan rekan-rekannya sudah lumpuh di tanah karena ketakutan. Wajah mereka dipenuhi keputus asaan saat air mengalir keluar dari celana mereka. Setelah mendengar kata-kata tetua keluarga Zheng, mereka gemetar dan buru-buru bersujud dan memohon belas kasihan. Tidak peduli siapa orangnya, aku akan membuat mereka membayar harga karena telah merugikan orang-orang di sekitarku. Kamu tidak berhak menjadi budakku. Qin Fei Yang tersenyum dingin. Dia melihat ke arah kelompok tetua dan berkata, jika Anda ingin saya menghapus larangan tersebut, maka segera beri mereka pil bencana spiritual. Apa? Ekspresi Zheng Chuan dan teman-temannya berubah drastis. Para tetua saling memandang dan menggelengkan kepala. Tetua keluarga Zheng menatap Qin Fei Yang dan menangkupkan tangannya. Kami tidak menyiapkan pil bencana spiritual. Wolf King berteriak, apa yang kamu lakukan di sini jika kamu tidak menyiapkan pil bencana spiritual? Anda tidak memiliki ketulusan sama sekali. Anda ingin kami mencabut larangan tersebut. Bermimpilah. Tatapan tetua keluarga Zheng bergetar saat dia menoleh untuk melihat para tetua di belakangnya. Dia berteriak, siapa di antara kalian yang pergi ke pavilion harta karun dan membeli dua pil bencana spiritual? Suara mendesing. Seorang pria berotot parubaya segera melayang ke langit dan dengan cepat menghilang ke cakrawala. Aku akan segera meminum pil bencana spiritual. Apa yang harus saya lakukan? Saya tidak ingin menjadi orang cacat. Zheng Chuan dan Wang Fei benar-benar bingung. Perasaan menunggu sambil mengetahui bahwa mereka akan mati membuat mereka menderita. Dan ini juga merupakan tujuan Qin Fei yang membunuh mereka berdua secara langsung terlalu mudah bagi mereka. Dia ingin keduanya benar-benar runtuh. Itu karena tidak ada yang lebih menyakitkan dan membuat putus asa selain diam-diam menunggu kematian. Saya benar-benar tidak ingin mati. Saudara bela diri senior Qin, mohon bermurah hati dan lepaskan aku. Zheng Chuan memohon dan menaiki tangga batu. Namun, ketika dia akhirnya berhasil memanjat dengan susah payah, Raja Serigala menendangnya hingga jatuh lagi. Bang-bang-bang. Dia terjatuh di tempat dan kepalanya berdarah, mengerang sedih. Dia memintanya. Jika itu aku, aku akan lebih brutal daripada kakak senior Qin. Sialan, dia benar-benar menggunakan pil bencana untuk meracuni murid perempuan dari sekte yang sama. Dia benar-benar gila. Dia tidak hanya meracuni mereka, tapi dia juga ingin melanggar kakak senior Lu Hong. Dia lebih buruk dari binatang buas. Semua murid istana suci memiliki tatapan tajam di mata mereka. Terutama para murid perempuan itu, mata mereka penuh dengan rasa jijik saat mereka melihat ke arah Zheng Chuan dan Wang Fei. Suara mendesing. Pria berotot parubaya yang pergi membeli kalamitipil sepertinya telah menumbuhkan sepasang sayap. Kurang dari satu jam, dia bergegas kembali. Dia mendarat di bawah tangga batu dan menatap Qin Fei Yang. Saya membeli pil bencana. Qin Fei Yang berkata, berikan kepada mereka. Buka mulutmu. Pria berotot parubaya itu berteriak. Tidak. Tetua, aku mohon padamu. Keduanya berjuang mati-matian dan memohon dengan putus asa. Tetua keluarga Zheng berteriak, tahan mereka. Dua pria berbaju hitam melangkah maju dan langsung mencengkeram leher mereka berdua. Pria berotot parubaya itu melambaikan tangannya dan kalamitipil terbang ke mulut mereka. Pil itu meleleh begitu masuk ke mulut mereka. Keduanya segera kehilangan kultivasi dan kekuatan mereka dengan cepat. Begitu kedua pria berbaju hitam itu melepaskannya, keduanya jatuh ke tanah tanpa daya. Keputus asaan di mata mereka berangsur-angsur digantikan oleh kebencian yang mendalam. Qin Fei Yang, tunggu saja. Cepat atau lambat, kamu akan mati tanpa tempat untuk dikuburkan. Aku tidak akan membiarkanmu pergi meskipun aku menjadi hantu. Zheng Chuan dan Wang Fei meraung histeris. He he. Aku khawatir kamu bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menjadi hantu. Wolf King menyeringai dan melambaikan kakinya. Qin si kecil, temui Penatua Lu dulu. Saya akan tinggal di sini dan bersenang-senang bersama mereka. Oke. Qin Fei Yang mengangguk. Mereka yang menunggu semuanya telah tersingkir. Wolf King tidak akan berada dalam bahaya jika dia tetap di sini. Tapi untuk amannya, Qin Fei Yang memberinya pintu teleportasi. Tetua keluarga Zheng berkata, Qin Fei Yang, tunggu, bisakah larangan itu dicabut? Temukan serigala bermata putih. Dialah yang memutuskan. Qin Fei Yang berkata dengan acuh-ta'acuh. Kemudian, dia membuka gerbang teleportasi dan tiba di kediaman Penatua Lu. Masuk. Lu Yun duduk di pavilion dan berkata dengan acuh-ta'acuh. Ya. Qin Fei Yang menjawab dan mendorong pintu halaman hingga terbuka. Dia melangkah ke pavilion dan berkata, Elder, mengapa Anda memanggil saya ke sini? Lu Yun berkata, Saya dengar Anda pergi ke pavilion harta karun untuk membeli ramuan untuk pil pembersih sum-sum. Itu benar. Qin Fei Yang mengangguk. Bukankah kita memilikinya di resource hall? Apakah kita harus pergi ke pavilion harta karun? Penatua Lu mengerutkan kening. Jantung Qin Fei Yang berdetak kencang. Mungkin ini kesempatan bagus untuk melenyapkan Luan. Qin Fei Yang berkata, Penatua, Saya segera meminta Raja Serigala dan Huang San untuk pergi ke olah sumber daya, tetapi Penatua Luan memberitahu saya bahwa tidak ada tumbuhan. Mustahil. Lu Yun tiba-tiba berdiri dan menjentikan lengan bajunya. Dia menyapu Qin Fei Yang dan terbang menuju resource hall. Keluarga Lu, tunggu saja sampai menyesal. Qin Fei Yang mencibir dalam hati. Astaga. Tidak lama kemudian. Keduanya mendarat di alun-alun di luar resource hall. Salam, Penatua Lu. Para murid yang keluar masuk aula segera berhenti dan membungku hormat. Mengapa Penatua Lu ada di sini? Luan, yang sedang dengan santai menyeruput teh di lantai dua, tiba-tiba tersentak. Dia kehilangan cengkeramannya pada cangkir teh dan cangkir itu jatuh ke tanah, hancur berkeping-keping. Dia buru-buru bangkit dan berlari ke lantai satu. Pada saat yang sama, Lu Yun memimpin Qin Fei Yang ke resource hall. Pemuda berjubah putih yang bekerja di resource hall buru-buru melangkah maju dan membungku. Murid Zhang Jin menyapa Penatua Lu. Lu Yun berkata, izinkan saya bertanya. Apakah resource hall memiliki ramuan untuk pil pembersih sum-sum? Ini. Zhang Jin ragu-ragu. Saat ini, Luan berlari ke bawah dan tersenyum patuh. Elder Lu, ramuan untuk pil pembersih sum-sum semuanya dibeli oleh seseorang beberapa waktu yang lalu. Saya belum punya waktu untuk menebusnya. Saat dia berbicara, dia melirikin Fei Yang dari sudut matanya. Kilatan dingin muncul di kedalaman matanya. Membeli semuanya. Lu Yun mengerutkan kening dan bertanya, siapa yang membelinya? Ini. Lu An juga ragu-ragu. Ini karena dia tidak pernah menyangka Lu Yun akan menanyakan pertanyaan seperti itu. Qin Fei Yang bisa mengetahuinya secara sekilas. Dia berkata dengan acu-ta'acu, Penatua Lu, apakah Anda menjual semuanya atau apakah Lu Ziyuan meminta Anda untuk tidak menjualnya kepada saya? Ekspresi Lu An berubah saat dia berteriak, Qin Fei Yang, jangan bicara omong kosong. Wolf King dan Huang San tidak berhasil membeli tanaman obat di resource hall, jadi aku segera menggunakan gerbang teleportasi untuk menuju ke pavilion harta karun berharga kota timur. Namun, aku diberitahu oleh Qin Yeyi bahwa pavilion harta karun berharga telah melarangku. Dan orang yang membuat pavilion harta karun berharga melarangku adalah keluarga Lumu. Saya merasa aneh. Bagaimana bisa terjadi kebetulan seperti itu? Penatua Lu, bisakah Anda memberi saya penjelasan? 329. Lu An berkata dengan tegas, saya tidak tahu apa-apa. Bagaimana saya bisa menjelaskannya kepada Anda? Qin Fei Yang berkata dengan acu-ta'acu, kamu tahu lebih baik dari siapapun, apakah kamu tahu atau tidak? Anda. Lu An sangat marah. Dia memandang Lu Yun dan berkata, Penatua Lu, jangan dengarkan omong kosongnya. Dia hanya memfitnah saya dan mencoba menyingkirkan saya. Qin Fei Yang berkata, apakah kamu merasa bersalah? Aku tidak punya dendam padamu, mengapa aku harus menyingkirkanmu? Saya. Lu An ingin mengatakan sesuatu. Diam. Lu Yun meraung marah dan menatap pemuda berjubah putih itu. Zhang Jin, beritahu aku. Apakah Resource Hall memiliki ramuan untuk pil pembersih sum-sum? Jika kamu berani berbohong, aku tidak akan mengeluarkanmu dari kuil suci, tapi aku akan membunuhmu saat itu juga. Matanya memancarkan niat membunuh yang mengejutkan. Tubuh Zhang Jin bergetar ketika dia buru-buru berlutut di tanah dan berkata, Tetua Lu, lepaskan aku. Ini tidak ada hubungannya denganku. Penatua Lu adalah orang yang melarangku menjualnya. Wajah Lu Yun langsung berubah sedingin gunung es. Ekspresi Lu An berubah saat dia berteriak, Bajingan, omong kosong apa yang kamu katakan. Zhang Jin berkata, Penatua Lu, saya minta maaf. Saya tidak ingin mati, jadi saya hanya bisa mengatakan yang sebenarnya. Sialan, aku akan membunuhmu. Lu An menjadi marah saat dia memukul kepala Zhang Jin. Tapi pada saat itu, Qin Fei yang mengulurkan tangan secepat kilat dan meraih lengan Zhang Jin. Dia menarik Zhang Jin ke depan dan menghindari bencana itu. Qin Fei yang menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Penatua Lu, kamu tidak hanya menipu atasanmu, tetapi kamu bahkan membungkam Penatua Lu di depannya. Apakah keluarga Lu kamu benar-benar merajalela? Di permukaan, kata-kata ini ditujukan kepada Lu An, namun kenyataannya, kata-kata itu ditujukan kepada Lu Yun. Itu sama dengan memprovokasi Lu Yun. Setelah mendengar ini, niat membunuh Lu Yun meningkat. Mata Lu An dipenuhi dengan niat membunuh saat dia berkata dengan tegas, Bajingan kecil, jangan berani-berani mengatakan omong kosong lagi. Kamu pantas mati. Namun, sebelum Lu An menyelesaikan kalimatnya, Lu Yun seperti harimau yang marah saat dia memukul dada Lu An. Betelki melonjak seperti gelombang pasang. Saat darah berceceran di mana-mana, lubang berdarah seukuran kepalan tangan muncul di dada Lu An. Ah! Diiringi jeritan melengking, Lu An jatuh ke tanah dan menghembuskan nafas terakhir. Sudut mulut Qin Fei yang terangkat saat dia mengerucutkan bibirnya dan menyeringai. Keluarga Lu, mari kita lihat bagaimana kamu akan menutupi langit dengan tanganmu sekarang. Lu Yun melirik Lu An yang sudah mati dan menoleh ke arah Zhang Jin. Tahukah Anda bahwa tidak melaporkan kebenaran juga merupakan pelanggaran berat. Wajah Zhang Jin menjadi pucat, dan dia berkata dengan ketakutan, Tetua, selamatkan hidupku. Qin Fei yang menangkupkan tangannya dan berkata, Penatua Lu, Zhang Jin hanyalah murid yang tidak penting. Jika dia tidak mendengarkan Penatua Lu, dia pasti tidak akan bisa hidup. Saya harap Penatua dapat melepaskannya. Zhang Jin tercengang. Dia mengira Qin Fei yang juga akan melampiaskan amarahnya padanya. Tapi dia tidak menyangka dia akan memohon atas namanya. Hah! Lu Yun terdiam beberapa saat sebelum menghela nafas dalam-dalam. Baik-baik saja maka. Karena Qin Fei yang memohon atas namamu, aku akan melepaskanmu kali ini. Jika hal serupa terjadi di kemudian hari, ingatlah untuk segera melapor kepada saya. Kata Lu Yun. Terima kasih telah menyelamatkan hidupku, tetua. Zhang Jin bersujud berulang kali, menangis bahagia. Lu Yun berkata, Bangunlah. Katakan padaku, apalagi yang kamu tahu. Zhang Jin berdiri dan berkata dengan hormat, Belum lama ini, saya tidak sengaja mendengar pesan antara Luan dan kepala keluarga Lu. Apa yang dia katakan? Lu Yun mengerutkan kening. Qin Fei yang sedikit menyipitkan matanya. Zhang Jin berkata, Kepala keluarga Lu meminta Luan untuk menyediakan sumber daya balai sumber daya kepada keluarga Lu. Apa? Keluarga Lu benar-benar melakukan hal seperti itu. Mereka keterlaluan. Penatua Lu, kamu harus menghukum keluarga Lu dengan berat. Para murid di sekitarnya meraung dengan marah. Sumber daya di aula sumber daya sudah terbatas, dan masih diberikan kepada keluarga Lu. Bukankah ini jelas-jelas merampas sumber daya mereka? Itu sangat arogan. Qin Fei yang juga memperlihatkan ekspresi kesadaran. Awalnya, dia penasaran mengapa keluarga Lu begitu berani bahkan setelah dilarang oleh pavilion harta karun berharga. Ternyata mereka mengincar resource hall. Ini akan menjadi menarik. Kepala keluarga Lu benar-benar bodoh. Dia benar-benar mengulurkan cakar jahatnya ke Aula Suci. Bukankah dia sedang mencari kematian? Keluarga Lu akan digulingkan. Lu Yun juga sangat marah. Dia berbalik dan berjalan keluar dari resource hall dan berteriak ke dalam kehampaan. Si Ming, segera datang ke resource hall. Suasana di sini seketika menjadi sangat berat. Zhang Jin berjalan di depan Qin Fei yang dan menangkupkan tangannya. Kakak senior Qin, terima kasih. Qin Fei yang tersenyum. Tidak perlu. Seharusnya aku yang berterima kasih padamu. Berterima kasih padaku. Zhang Jin agak terkejut. Qin Fei yang tersenyum tanpa mengucapkan sepatah katapun. Jika Zhang Jin tidak mengatakan ini, Lu Yun tidak akan benar-benar menindas keluarga Lu bahkan jika dia membunuh Luan. Tapi sekarang berbeda. Tindakan keluarga Lu tidak hanya membuat marah para murid Aula Suci, tetapi juga membuat Lu Yun sangat marah. Sangat penting untuk menekan keluarga Lu. Dengan cara ini, keluarga Lu akan menghadapi situasi yang ditekan oleh Aula Suci dan pavilion harta karun. Ketika waktunya tiba, bahkan master alkimia tingkat tertinggi Lu Xingchen dan kepala keluarga-keluarga Lu, penguasa kota timur, tidak dapat menyelamatkan keluarga Lu. Dapat dikatakan bahwa perkataan Zhang Jin memainkan peran penting. Suara mendesing. Sosok hitam merobek udara seperti kilat dan mendarat di langit di atas resource hall. Itu adalah tetua disiplin Aula Seni Bela Diri, Si Ming. Si Ming bingung. Lu Yun, kenapa kamu begitu terburu-buru mencariku? Apakah ada masalah? Lu Yun melayang ke udara dan mendarat di depan Si Ming. Dia lalu berbisik. Apa? Keluarga Lu benar-benar memakan isi perut macan tutul. Setelah mengetahui situasinya, Si Ming sangat marah. Keduanya berdiskusi sebentar. Si Ming menganggup dan berkata, Baiklah, sudah diputuskan. Semua tetua disiplin, dengarkan. Segera usir semua murid keluarga Lu dari Aula Suci. Segera lakukan. Keduanya meraung satu demi satu. Suara mereka sekeras bel, bergema di seluruh Aula Suci dan bertahan lama. Baiklah. Keluarga Lu, mari kita lihat bagaimana kamu akan melompat-lompat sekarang. Kinfei yang mengepalkan tangannya, matanya bersinar terang. Murid-murid lain di sekitar juga bersorak dengan keras. Namun, para murid dan tetua disiplin lainnya sangat bingung. Mereka tidak mengerti mengapa Lu Yun dan Si Ming tiba-tiba memberikan perintah seperti itu. Bagaimana ini bisa terjadi? Lu Ziyuan, yang sedang berlutut di Alun-Alun, juga tidak percaya. Sao Hong dan Dong Cheng, yang berada di sampingnya, juga tercengang. Apakah mereka berhalusinasi? Namun, suara kedua tetua itu jelas sampai ke telinga mereka. Penatua Di dan Dong Cheng juga tertegun lama sebelum mereka pulih. Meskipun mereka juga sangat bingung, mereka tidak berani keberatan ketika Penatua Lu memerintahkan mereka untuk segera melaksanakannya. Penatua Di berteriak, murid klan Lu, segera berkumpul di luar. Pintu batu terbuka satu demi satu. Pria dan wanita muda keluar dari Pilfire Hall satu demi satu. Pada akhirnya, ada lebih dari 300 orang. Seseorang harus mengetahuinya. Murid yang memenuhi syarat untuk memasuki Pilfire Hall harus memiliki setidaknya kekuatan spiritual kelas 5. Hanya ada 9.000 ruang alkimia di seluruh Pilfire Hall. Keluarga Lu menempati lebih dari 300 tempat. Tidak heran keluarga Lu berani menjadi sombong. Tetua, mengapa kamu mengusir kami? Apa kesalahan kita? Apa yang sedang terjadi? Lebih dari 300 orang berkumpul di Alun-Alun, memandang Penatua Di dan Dong Cheng dengan marah. Ini adalah perintah dari para tetua disiplin. Kami juga tidak tahu. Penatua dimenggelengkan kepalanya. Saya tidak menerima ini. Aku butuh alasan. Bahkan jika kita mati, kita perlu tahu alasannya. Lu, Ziyuan meraung. Benar. Ini tidak adil. Kami tidak melakukan apa-apa. Kenapa kami diusir? Kami ingin penjelasan yang masuk akal. Semua orang mulai berteriak. Adegan yang sama terjadi di Aula Seni Beladiri. Ada lebih dari seribu murid keluarga Lu di Aula Seni Beladiri. Lebih dari separuhnya adalah Battle Monarchs. Saat situasinya hampir lepas kendali, Lu Yun dan Si Ming muncul. Namun, mereka tidak memberikan penjelasan apapun dan langsung meminta sesepuh disiplin untuk mengutus mereka. Termasuk Lu Ziyuan. Ada lebih dari selusin Penatua Disiplin di antara mereka yang diusir. Bisa dibilang ini adalah perombakan yang nyata. Meskipun murid-murid lainnya masih tidak mengerti alasannya, mereka semua bersorak dalam hati. Sejak Lu Singchen muncul, keluarga Lu menjadi semakin tidak bermoral. Mereka tidak hanya mengamuk di kota timur, tapi mereka juga mendominasi Aula Suci. Tetapi karena keluarga Lu sekarang terlalu berkuasa, tidak ada yang berani menyuarakan kemarahan mereka. Jadi, keputusan yang diambil oleh kedua tetua penegakan hukum hari ini bisa dikatakan sangat memuaskan. Pada saat yang sama, di Aula Sumber Daya, Kakak Senior Kin, kamu luar biasa. Jika bukan karena kamu, kami tidak akan pernah bisa menyingkirkan tumor yang merupakan keluarga Lu. Tapi kamu harus berhati-hati terhadap balas dendam keluarga Lu. Keluarga Lu mungkin akan terpuruk untuk sementara waktu, tetapi mereka masih memiliki fondasi yang kuat. Ya, hanya Lu Singchen saja yang bukanlah seseorang yang bisa membuat kita tersinggung. Kin Fe Yang hendak pergi, tetapi murid-murid di sekitarnya berkerumun dan mengelilinginya, berbicara tanpa henti. Terima kasih atas perhatianmu. Aku akan berhati-hati. Kin Fe Yang menangkupkan tangannya dan berkata sambil tersenyum. Terlepas dari apakah orang-orang ini tulus atau tidak, setidaknya mereka sekarang berada di pihak yang sama dengannya. Semuanya, bubar. Lu Yun muncul lagi. Saat dia berbicara, para murid di sekitar Kin Fe Yang berpencar. Dia segera menyebarkan berita tentang hal ini. Satu menyebar ke sepuluh, sepuluh menyebar ke seratus. Segera, berita itu menyebar di Aula Su Chi. Baru kemudian semua orang akhirnya tahu bahwa semua ini ada hubungannya dengan Kin Fe Yang. Dia tidak hanya membujuk pavilion harta karun untuk melarang keluarga Lu, keluarga Wang, dan keluarga Zheng, tetapi dia juga mengusir semua murid keluarga Lu keluar dari Aula Su Chi. Murid baru ini terlalu biadab. Di masa lalu, ketika mereka mengetahui bahwa Kin Fe Yang adalah seorang alkemis tingkat tertinggi, mereka sangat kagum. Namun, pada saat itu, mereka semua takut pada Kin Fe Yang. Karena kalau itu mereka, mereka tidak akan mampu melakukan semua ini. Dialun-alun di luar Resource Hall. Lu Yun berdiri di hadapan Kin Fe Yang dan bertanya, apakah kamu puas dengan hasil ini? Eh, Kin Fe Yang tercengang. Tetua, kamu tidak boleh mengatakan itu. Murid ini melakukan ini demi Aula Su Chi. Seperti yang kamu lihat, Aula Su Chi telah diubah menjadi berantakan oleh keluarga Lu. Jika kamu tidak menghadapinya, banyak murid akan mengira kamu berpihak pada keluarga Lu. Ini akan membuat semua orang kecewa. Bagaimanapun, di mata dunia, Aula Su Chi adalah tanah murni untuk bercocok tanam, bukan halaman belakang keluarga Lu. Kin Fe Yang berbicara dengan sangat serius. 330. Kin Fe Yang buru-buru melambaikan tangannya dan berkata, tidak perlu. Penatua, Anda terlalu sopan. Merupakan kehormatan bagi saya untuk dapat berkontribusi pada kuil suci. Saya tidak akan meminta imbalan apapun. Jangan bicara omong kosong denganku. Lu Yun memelototinya dengan tajam dan berkata, meskipun keluarga Lu memang berlebihan, kamu juga bukan orang baik. Berperilakulah baik di masa depan. Kin Fe Yang tersenyum malu dan mengangguk. Saya pasti tidak akan mengambil inisiatif untuk menimbulkan masalah. Setelah kejadian ini, kesannya terhadap Lu Yun meningkat secara signifikan. Lu Yun berkata, ada satu hal lagi. Saya tidak dapat diganggu dengan kesepakatan Anda dengan pavilion harta karun, saya juga tidak dapat diganggu. Namun, jika Anda punya waktu, sempurnakan beberapa pil bermutu tertinggi untuk kuil suci kita. Kin Fe Yang terkejut dan bertanya dengan bingung, bukankah itu Murong Jing? Lu Yun berkata, tanpa daya, kuil suci kita memiliki begitu banyak murid. Persediaan pil bermutu tinggi tidak dapat memenuhi permintaan. Dia harus memurnikan pil sendirian dan mengolahnya. Dia tidak akan mampu mengatasinya. Kin Fe Yang menganggup dan berkata, baiklah, tapi saya hanya bisa memurnikan pil dengan satu pola. Lu Yun berkata, tidak apa-apa, tapi tidak boleh kurang dari 20 ribu pil sebulan. Yang banyak. Kin Fe Yang terkejut dan berkata sambil tersenyum pahit, Murong Jing perlu berkultivasi, begitu juga saya. Bagaimana saya bisa punya begitu banyak waktu? Lu Yun mengerutkan kening dan merenung sejenak sebelum berkata, kalau begitu, sama saja dengan Murong Jing. 10 ribu pil sebulan, tidak kurang. Baiklah. Kin Fe Yang menganggup tak berdaya, dan berkata sambil tersenyum, bagaimana dengan harganya? Bukankah kamu mengatakan bahwa kamu ingin berkontribusi pada kuil suci? Mengapa kamu berbicara tentang uang sekarang? Kamu tidak mungkin munafik. Lu Yun berkata dengan ekspresi jijik. Wajah Kin Fe Yang langsung berubah pahit. Dia telah menggali lubang untuk dirinya sendiri. Tidak ada uang. Namun, kami akan memberimu ramuan herbal. Anda bisa datang ke Resource Hall untuk mengambilnya setiap bulan. Jangan bilang aku bias. Murong Jing juga sama. Dia tidak akan mendapat satu pun hadiah. Lu Yun memutar matanya ke arahnya sebelum berbalik dan melayang ke langit, dengan cepat menghilang dari pandangan Kin Fe Yang. Sayang. Kin Fe Yang menghela nafas dalam-dalam. Namun, tidak ada rasa dendam. Lagipula, memurnikan pil dengan dua urat memerlukan api pil kelas 3 di pil Fire Hall. Namun, dia sedikit tidak senang. Dia berbalik dan memasuki Resource Hall. Dia memandang Zhang Jin dan berkata, Kamu mendengar apa yang dikatakan penatualu, kan? Cepat berikan aku ramuannya. Baiklah. Zhang Jin menganggup dan buru-buru berlari ke atas menuju gudang. Beberapa ratus napas berlalu. Baru kemudian dia berlari ke bawah dengan dahinya dipenuhi keringat. Dia menyerahkan tas Ki An-kun kepada Kin Fe Yang dan berkata sambil tersenyum, Saudara bela diri senior Kin, ini adalah bahan obat untuk 10 ribu set pil Convergen Aura. Jagalah baik-baik. Apakah itu semua pil pengumpul energi? Kin Fe Yang terkejut dan bertanya, Apakah kamu tidak perlu memperbaiki pil lainnya? Zhang Jin berkata, Ya, tapi Resource Hall tidak kekurangan pil lain untuk saat ini. Oh. Kin Fe Yang menganggup dan bertanya, Apakah Resource Hall memiliki seni pertempuran? Tidak. Jika saudara bela diri senior Kin menginginkan seni pertarungan, Kamu hanya bisa pergi ke perbendaharaan seni bela diri. Setiap murid yang berhasil menembus level Battle King memiliki kesempatan Untuk memasuki perbendaharaan seni bela diri. Zhang Jin menjelaskan, Terima kasih. Kin Fe Yang tersenyum dan segera kembali ke ruang pemurnian pil. Dia mengeluarkan nether devil flame dan mulai memurnikan pil. Dengan kecepatan pemurniannya saat ini, Dia dapat menyempurnakan 1 pil pengumpul energi setiap 10 napas jika tidak ada penundaan. Namun jumlahnya terlalu besar. Diperlukan setidaknya 2 hari untuk menyempurnakan 10 ribu pil pengumpul energi. Banyak hal telah terjadi dalam 2 hari ini. Itu semua berhubungan dengan keluarga Lu. Pertama, murid-murid keluarga Lu diusir dari Aula Suci, menyebabkan keributan di kota. Kemudian, pada hari pelelangan, pavilion harta karun berharga di 4 distrik kota menggunakan kristal gambar untuk mengetahui bahwa ada orang-orang dari keluarga Lu yang ingin menyelinap ke dalam pelelangan. Pada akhirnya, tidak hanya mereka diusir, pavilion harta karun berharga juga mengeluarkan peringatan. Jika keluarga Lu berani mengirim orang untuk menimbulkan masalah lagi, maka jangan salahkan pavilion harta berharga karena berubah menjadi musuh. Serangkaian serangan ini menyebabkan keluarga Lu terjerumus ke dalam masalah besar. Mereka yang awalnya berhubungan baik dengan keluarga Lu juga mulai menjauhkan diri dari mereka. Karena siapapun yang memiliki mata tajam dapat melihat bahwa kekuatan keluarga Lu telah hilang. Dan tiga hari kemudian, ada badai besar lainnya di kota timur. Pavilion harta karun berharga melelang pil potensial. Setelah mengetahui efek magis dari pil potensial, seluruh kota menjadi gila. Keluarga yang tak terhitung jumlahnya di 4 distrik kota bergegas ke pavilion harta karun berharga di kota timur. Ketika keluarga Lu menerima berita itu, mereka terkejut dan marah. Kepala keluarga Lu segera memerintahkan pengurus rumah tangga Lu untuk menyelinap ke pavilion harta berharga dan mengambil pil potensial apapun yang terjadi. Namun pertahanan pavilion harta karun berharga benar-benar kedap air. Hingga akhir lelang, belum ada yang berhasil menyelinap masuk. Keluarga Lu juga berpikir untuk meminta orang-orang di luar keluarga untuk membantu menawar di pavilion harta karun berharga. Namun pada akhirnya, tidak ada yang membantu mereka. Sekarang keluarga Lu dilarang bersama oleh pavilion harta karun berharga dan aulah suci, itu setara dengan kentang panas. Tidak ada yang mau memprovokasi mereka. Mereka semua takut mendapat masalah. Aulah suci. Ruang pemurnian pil nomor dua. Setelah dua setengah hari kerja keras, Kinfei yang akhirnya menyempurnakan 10 ribu pil pengumpul energi. Kenapa Serigala bermata putih belum kembali? Kinfei yang menggunakan tas kiankun untuk menyimpan semua pil. Dia melirik ke ruang istirahat dan berjalan keluar dengan sedikit keraguan. Serigala bajingan itu terlalu kejam. Sudah hampir tiga hari dan dia masih menyiksa Zheng Chuan dan Wang Fei. Jeritan mereka bergema di luar pintu setiap hari. Setiap kali saya lewat dan melihat keadaan mereka yang menyedihkan, saya merasa kulit kepala saya kesemutan. Kamu masih berani kesana. Biar ku beritahu, aku bahkan tidak berani keluar sekarang. Begitu dia keluar dari Pilfire Palace, Kinfei yang mendengar ledakan diskusi. Dia melihat beberapa murid di alun-alun berbisik ketika mereka berjalan menuju pintu Pilfire Palace. Namun ketika mereka melihat Kinfei yang, mereka segera tutup mulut dan berlari ke arah Kinfei yang sambil tersenyum mengjilat. Salah satu dari mereka berkata, Saudara Kin, kami tidak mengatakan hal buruk tentang Wolf King. Zheng Chuan dan Wang Fei pantas mendapatkannya. Ya, ya, ya. Memuaskan sekali. Yang lain di sebelahnya mengangguk setuju. Tidak apa-apa. Kinfei yang tersenyum tipis. Mereka dengan cepat berlari ke Pilfire Palace seolah-olah mereka adalah pencuri. Apakah aku begitu menakutkan? Kinfei yang menyentuh hidungnya dan tersenyum pahit. Saat ini. Penatua dimengerutkan kening dan berkata, Kinfei yang, beritahu serigala bajingan itu untuk berhenti ketika dia berada di depan. Jangan siksa mereka lagi. Saya mengerti. Kinfei yang mengangguk dan berjalan ke tengah alun-alun. Dia menatap Sao Hong dan Dong Cheng. Keluarga lu telah diusir, jadi mereka berdua tidak lagi marah. Sedemikian rupa sehingga ketika dia melihat ke arah Kinfei yang, bahkan ada sedikit sanjungan di matanya. Kinfei yang tersenyum tipis dan menoleh ke Resource Hall. Setelah memberikan pil pengumpul energi kepada Zhang Jin, dia membuka portal. Tetapi pada saat ini, kristal gambar itu bergerak. Saat dia mengeluarkannya, sosok ria gendut itu langsung muncul di hadapannya. Fatsou langsung berkata, Bos, saya sudah punya buktinya. Bagus. Temui aku di gerbang istana suci segera. Mata Kinfei yang berkilat dingin. Dia menyingkirkan kristal gambar itu dan melangkah ke portal. Ah! Tuan Serigala, aku mohon, cepat bunuh aku. Jangan menyiksaku lagi. Beri aku kematian yang cepat. Ketika Kinfei yang tiba dialun-alun di depan aula resepsi, jeritan melengking dan permohonan menyakitkan memasuki telinganya. Dia berjalan ke tangga batu dan melihat ke bawah. Zheng Chuan dan Dong Cheng tergeletak di jalan di bawah. Mereka berlumuran darah dan tidak terlihat seperti manusia lagi. Sifat Serigala-Serigala bermata putih terungkap. Cakar tajamnya terus menggores tubuh mereka, meninggalkan bekas darah yang mencolok. Dan masih banyak luka lama di tubuh mereka. Sekilas terlihat jelas bahwa Raja Serigala telah memberi mereka berdua banyak pil penyembuhan. Setelah luka mereka sembuh, dia terus menyiksa mereka. Tidak peduli seberapa kuat kemauan seseorang, mereka akan tetap hancur jika terus maju mundur seperti ini. Belum lagi Zheng Chuan dan Dong Cheng, dua pengecut ini. Tak satu pun dari tetua kedua keluarga itu yang tersisa. Mereka berdiri di samping. Setelah berdiri beberapa hari, kaki mereka mati rasa. Kinfei yang berkata, Serigala bermata putih, itu sudah cukup. Saudara Qin, kamu di sini. Para tetua kedua keluarga langsung menyambutnya dengan senyuman. Kinfei yang menuruni tangga batu, mengeluarkan Changsue, dan mengakhiri hidup Zheng Chuan dan Dong Cheng. Saudara Qin, Wang Jian dan putranya, serta Zheng Wu dan putranya semuanya telah terbunuh. Menurutmu, tetua keluarga Zheng memandangnya dengan datar. Kinfei yang berkata, Bagaimana saya tahu bahwa Anda tidak akan menyimpan dendam dan berkomplot melawan saya di belakang saya. Tetua keluarga Zheng berkata, Saya bersumpah tidak akan melakukannya. Yang lain juga mengangguk. Lelucon yang luar biasa. Mereka bahkan berani melarang keluarga Lu. Bagaimana mereka bisa memprovokasi mereka? Kinfei yang merenung sejenak dan mengangguk. Oke, aku akan bicara dengan Steward Yin nanti. Aku harap kamu bisa menjaga dirimu sendiri. Terima kasih, Saudara Qin. Jika Anda punya waktu di masa depan, datanglah mengunjungi kami lebih sering. Kami akan pergi dulu. Semua orang sangat gembira. Mereka semua menangkupkan tangan dan tersenyum. Kinfei yang berkata, Bawalah tubuh mereka bersamamu. Sekelompok orang mengambil keempat mayat itu dan berbalik untuk pergi. Mereka akhirnya merasa lega setelah berada dalam ketegangan selama beberapa hari. Wolf King melihat ke belakang sekelompok orang dan berkata dengan sedih, Qinzi kecil, mengapa kamu membunuh mereka begitu cepat? Aku belum bersenang-senang. Qinfei yang meliriknya, dan cahaya dingin muncul di matanya. Jangan khawatir, masih ada orang yang menunggumu untuk disiksa. Siapa? Wolf King merasa segar. Bagaimana menurutmu? Qinfei yang tersenyum dingin. Wolf King sepertinya memikirkan sesuatu. Matanya yang seperti lonceng tiba-tiba bersinar dengan keganasan yang mencengangkan. Desir. Segera. Fatsuo muncul begitu saja. Dia buru-buru berlari ke depan manusia dan serigala itu dan berkata, Kapten penjaga pergi menyiksa Yan Nanshan lagi kemarin. Tapi seluruh prosesnya dicatat. Bagus sekali. Qinfei yang menepuk pundaknya dan bertanya, Apakah kamu mengetahui mengapa dia tidak membocorkan detail kita? Fatsuo menganggup dan berkata, Ya, dia ingin menggunakan ini untuk mengancammu, tapi kamu selalu berada di kuil suci. Setiap kali kamu meninggalkan kuil suci, kamu menggunakan portal, jadi dia tidak punya kesempatan. Mengancam. Qinfei yang mengerucutkan bibirnya dan mencibir. Mengancamnya dengan ini hanyalah angan-angan belaka. Ayo pergi. Saatnya menghadapinya. Qinfei yang melambaikan tangannya dan membuka portal. Tunggu, apakah kamu sudah memikirkannya? Dengan kekuatan kita saat ini, masuk penjara seperti ini berarti mencari kematian. Fatsuo buru-buru berkata, Apa menurutmu aku bodoh? Tentu saja kita akan pergi ke rumah tuan rumah. Qinfei yang memutar matanya ke arahnya dan memimpin dengan berjalan ke portal. Terima kasih telah menonton!